Pendekar Pemanah Jelit 4 Bab 8 Pedang Mustika Girang Temucin melihat kedatangan J.B. Ia menempatkan orang gagah itu di bawah Hogotai, putranya yang ketiga yang menjadi satu Sifutio, kepala komponi yang memimpin 10 serdadu. Setelah menemui tiga putra Temucin, J.B. mencari Borcu untuk menghanturkan terima kasih. Borcu menyambut dengan baik, karena keduanya saling. Menghormati dan menghargai, lantas saja mereka menjadi sahabat kental. J.B. ingat budinya Kwee Cheng, ia perlakukan itu bocah dan ibunya dengan baik. Ia telah pikir, setelah Kwee Cheng tambah umurnya akan ia wariskan ilmu panah dan ilmu silat kepadanya. Pada suatu hari selagi Kwee Cheng memain timpuk-timpukan batu bersama beberapa kawannya anak-anak Mongol di depan markas Temucin, Ia dapat lihat mendatanginya dari kejauhan dua penunggang kuda yang larikan binatangnya tunggangannya dengan kencang sekali. Ia menduga kepada berita penting yang mesti disampaikan kepada kon yang terbesar itu. Tidak lama sejak masuknya dua orang itu ke dalam markas, lalu terdengar ramai suara trompet, menyusul mana dari pelbagai tangsi terlihat munculnya orang-orang peperangan. Keras disiplin tentaranya Temucin yang mengatir barisannya dalam empat rombongan. Yang pertama ialah sepuluh jiwa serdadu menjadi satu barisan kecil, komponi yang dikepalai oleh Datu Opsir disebut Sifutio, lalu sepuluh komponi, atau satu eskadron, terdiri dari seratus jiwa dipimpin oleh satu pehutio, kemudian lagi sepuluh eskadron, atau satu resimen, dikepalai satu cianhutio, dan sepuluh resimen, atau satu devisi, dipimpin oleh satu banhutio. Mereka itu terlatih sempurna, merupakan sebagai satu badan, kalau ada titah dari Temucin, mereka menjadi bersatu, dari itu hebat penyerangan mereka. Kwe E. Cheng bersama kawan-kawannya berdiri menonton. Mereka lihat, setelah trompet yang pertama, semua serdadu sudah siap dengan senjata. Mereka ada naik kuda, setelah trompet yang kedua, kaki kuda mereka berbunyi tak hentinya, tubuh setiap serdadu bergoyang-goyang. Begitu terdengar trompet yang ketiga kali, sunyi senyap semuanya, kecuali napasnya kuda, yang nampak adalah satu angkatan perang besar yang terdiri dari lima pasukan dari setiap sepuluh ribu jiwa. Dengan diiringi putera-puteranya, Temucin muncul dari dalam kemah. Kita telah kalahkan banyak musuh, negeri Kim pun telah tahu itu, berkata ini pemimpin besar. Begitulah negeri Kim itu sudah utus puteranya yang ketiga bersama puteranya yang keenam datang kemari untuk menganugerahkan pangkat kepada KHA Khan kamu. Dengan angka tinggi golok mereka, tentara Mongol bersorak. Tatkala itu bangsa Kim telah menduduki Tiongkok Utara, pengaruhnya tersiar luas dan jauh, sebaliknya bangsa Mongol adalah suatu suku kecil di tanah datar atau padang pasir, maka itu Temucin anggap adalah suatu kehormatan yang ia dianugerahkan pangkat oleh kerajaan Kim itu. Dengan satu titah dari ayahnya, Ju Ji si putera pertama maju bersama selaksa serdadunya untuk sambut utusan Kim, sedang empat laksa serdadu lainnya mengatur diri dengan rapi untuk menanti. Beberapa tahun yang lalu Wan Yen Yung Chi telah diutus menganugerahkan pangkat kepada Wong Khan dan Temucin, kebetulan Temucin lagi berperang, Tentara musuh yang dikalahkan sudah menyerbu dan membuat bubarnya pasukan pengiringnya Wan Yen Yung Chi, hingga Yung Chi mesti lari pulang ke Chung Tu, yang hia. Lewat beberapa tahun setelah itu, Raja Kim dengar Temucin jadi semakin kuat, ia khawatir Temucin itu menjadi bahaya untuknya di bagian utara, maka sekarang dia utus putranya itu dengan dibantu Wan Yen Lieh, putranya yang ke-6, yang ia tahu cerdik. Ia ingin Temucin dapat dipengaruhi dengan keangkerannya atau dengan kerah halus, tinggal lihat gelagat saja untuk mewujudkan politik itu. Kwe E Cheng dan kawan-kawannya terus tinggal menonton, sampai mereka nampak debu mengepul naik, tandanya Juji telah dapat memapak dan menyambut utusan bangsa Kim itu, yaitu Wan Yen Yung Chi dan Wan Yen Lieh. Kedua saudara itu membawa selaksa serdadu pilihan, yang berseragam lapis baja, senjatanya tombak panjang, kudanya tinggi dan besar, hingga tampaknya jadi angker sekali. Belum lagi pasukan perang itu datang dekat, lebih dulu sudah terdengar suara beradunya pakaian baja mereka. Wan Yen Yung Chi datang berendeng bersama adiknya. Temucin bersama putra-puteranya ambil tempat di samping untuk menyambut. Wan Yen Yung Chi lihat Kwe E Cheng beramai, itu anak-anak Mongol yang dengan membuka matanya lebar-lebar mengawasi kepadanya tanpa berkedip, ia lantas tertawa dan merogoh ke dalam sakunya, untuk meraup sejumlah uang emas, yang mana terus ia lemparkan ke arah anak-anak itu. Sambil tertawa terus, ia berkata, itulah persenan untuk kalian. Yung Chi tidak tinggi ilmu silatnya akan tetapi uang emas hancur itu dapat ia lempar cukup jauh. Ia mengharap anak-anak itu nanti berebut memumutinya, dan berteriakan. Dengan berbuat begitu, pertama ia hendak unjuk ke agungannya, dan kedua itulah sebagai pelesiran. Akan tetapi kesudahan ya ia menjadi kecewa. Bangsa Mongol paling mengutamakan menghormati tetamu, perbuatan Yung Chi ini justru perbuatan yang memandang enteng, tidak menghargai tuan rumah, maka itu semua serdadu Mongol saling memandang satu dengan lainnya. Anak-anak Mongol itu juga terdidik menghormati tetamu mereka, walaupun masih kecil, mereka dapat menghargai diri sendiri, demikian menampak perbuatan Yung Chi itu, mereka tidak memperdulikannya. Yung Chi menjadi penasaran. Ia merogoh pula sakunya untuk mengambil uang emas lainnya, ia melemparkannya kembali sekalian. Ia berseru, hayo anak-anak, ramai-ramai kamu merebutnya. Hayo rebut, setan-setan cilik. Mendengar itu semua orang Mongol berubah air mukanya. Di masa itu bangsa Mongol belum kenal mati surat, adat kebiasaan mereka masih kasar, akan tetapi mereka biasa menaati adat istiadat, mereka polos dan pegang derajat, terutama terhadap tetapi, mereka sangat menghormati, dari mulut mereka tidak pernah keluar kata-kata kotor, dan terhadap musuh, atau tengah bergurau, tidak pernah mereka mengutuk atau mencaci. Umpama ada tetamu mendatangi tenda mereka, kenal atau tidak, tetamunya tentu disambut, dan dilayani dengan baik. Sebaliknya pihak tetamu tidak selayaknya berlaku tidak hormat atau memandang enteng. Kalau tetamu berbuat tidak mengindahkan kehormatan di antara cuan rumah dan tetamu, perbuatan itu dipandang sebagai kejahatan paling besar. Kwe E. Cheng bukan orang Mongol, selama berada bersama ibunya, sering ia dengar ibunya itu bercerita tentang kejahatan bangsa Kim yang di Tiongkok. Mereka suka merampas dan memperkosa wanita, menganiaya dan membunuh rakyat jelata, bagaimana bangsa Kim itu telah bersekongkol dengan pengkhianat-pengkhianat Han untuk membinasakan Gak Kwi dan lainnya. Maka sekarang melihat orang Kim itu demikian kurang ajar, ia lantas pungut beberapa potong emas, ia lari mendekati Yung Chi kepada muka siapa ia menimpuk sambil ia berseru, siapa sudi mengambil emas mu yang bau. Yung Chi berkelit tapi ada juga uang yang mengenai pipinya, meski ia tidak merasakan terlalu sakit, ia toh malu bukan main. Bukankah ia telah diperhina di depan orang banyak? Adalah orang Mongol sendiri, dari temucirin sampai pada semua bawahannya pada merasa puas. Setan cilik, kau cari mampus Yung Chi membentak. Ia mendongkol bukan main. Biasanya di Tiongkok, sedikit saja ia merasa tidak puas, ia main bunuh orang. Belum pernah ada yang berani menghina dia. Ia lantas rampas sebatang tombak panjang dari satu pengiringnya, dengan itu ia hendak menimpuk kepada bocah Shikwe itu. Tahan, Sakowanyenliah menjegah. Ia lihat gelagat jelek, tetapi tombak sudah melayang. Di saat Kwe E Cheng menghadapi saat ajalnya, tiba-tiba sebatang anak panah menyambar dari pasukan Mongol yang kiri, bomba itu kena terserang tepat sekali dan jatuh bersama anak panah itu. Kwe E Cheng ketolongan tetapi ia telah bermandikan keringat dingin, dengan ketakutan ia mengangkat kaki. Sebaliknya tentara Mongol perdengarkan gemuruh seruan memuji penyerangan panah itu. Sakowanyenliah berkata kepada kakaknya. Yung Chi Dijori akan saksikan keangkeran tentara Mongolia itu, akan tetapi memandang Kwe E Cheng, ia tetap panas hatinya, maka ia mendelik kepada bocah itu. Bocah haram jadah ia mencaci dengan perlahan. Temucin bersikap tenang, bersama putera-putranya ia sambut kedua tetamu itu dengan menyuguhkan komis dan daging kambing dan kuda. Wanyenliung Chi membacakan firman dengan apa Temucin diangkat menjadi pak yang ciawutawisu dari negeri Kim, pangkat turun-temurun, untuk dia selamanya menjadi seperti alingan di utara dari negeri Kim itu. Temucin terima pengangkatannya sambil berlutut, ia menyambuti firman dan pelat emas itu. Malam itu bangsa Mongol jamu tetamu-tetamunya yang dilayani dengan hormat dan pelaten. Selagi minum, Wanyenliung Chi berkata, besok kami hendak pergi menganugerahkan Wong Kan, apakah Chiawutawisu suka turut pergi bersama? Temucin senang dengan ajakan itu, ia menyatakan. Suka turut. Wong Kan itu adalah pemimpin dari pelbagai suku di Tanah Datar, angkatan perangnya besar dan kuat. Ia berasal dari suku Keraib, ia pun disebut Togrul Kan. Ia adalah saudara angkat dari Yasukai, ayahnya Temucin. Ketika dahulu hari Yasukai mati diracuni musuhnya, Temucin terlunta-lunta dan ia kemudian pergi ke Wong Kan untuk menumpang. Lalu Wong Kan angkat ia jadi anak tepungut. Kemudian tempo istrinya Temucin dirampas bangsa Merkit, musuhnya, ia dapat rampas pulang istrinya itu adalah dengan bantuan Wong Kan dan adik angkatnya, yaitu Jamuha. Itu waktu Temucin menikah belum lama dan juji, putranya masih belum lahir. Girang Temucin akan ketahui ayah angkatnya pun dianugerahkan pangkat. Siapakah lagi yang dianugerahkan negara Kim yang besar? Ia tanya. Tidak ada lagi, jawab Wanyan Yung Chi. Wanyan Liyah segera menambahkan, untuk di utara ini, Kong sendiri serta Wong Kan adalah orang-orang gagah perkasa, orang lain tidak ada yang dapat disamakannya. Kami di sini masih ada punya seorang gagah yang lain, Liu Ong Ya mungkin belum pernah mendengarnya, berkata Temucin. Ia membasakan Liu Ong Ya, pangeran ke-6 kepada Wanyan Liyah. Apakah benar Wanyan Liyah berkata dengan cepat? Siapakah dia? Dialah adik angkatku, Jamu Ha, jawab Temucin. Dia jujur dan berbudi tinggi, dia pandai memimpin angkatan perang. Aku mohon sukalah Semong Ya dan Liu Ong Ya juga menganugerahkan dia sesuatu pangkat. Erat sekali pergaulannya Temucin dengan Jamu Ha, tempo mereka angkat saudara, Temucin baru berumur 11 tahun. adalah kebiasaan bangsa Mongolia, di awal waktu angkat saudara mereka saling mengasih barang tanda mata. Ketika itu Jamu Ha memberikan Temucin biji paisa yang terbuat dari tulang binatang, dan Temucin membalas dengan biji paisa yang terbuat dari tembaga. Paisa itu adalah biji yang orang Mongol biasa pakai untuk menimpuk kelinci, tetapi anak-anak gunakan itu untuk main timpuk-timpukan. Maka setelah angkat saudara, keduanya bermain timpuk-timpukan di Sungai Onon, yang akhirnya telah membeku menjadi es di tahun kedua, selagi main panah-panahan dengan panah kecil yang terbuat dari kayu, Jamu Ha hadiahkan kepada Temucin kepala panah yang terbuat dari tulang matuk kerbau dan Temucin sebaliknya menghadiahkan kepala panah yang terbuat dari kaupek. Lagi sekali mereka mengangkat suadara. Kemudian setelah keduanya dewasa, berdua mereka tinggal bersama-sama dengan Wong Khan, selalu mereka saling menyayangi, setipa pagi mereka berlomba bangun pagi, siapa yang menang, ia diberi minum susu dari gelas kumala dari Wong Khan. Maka tidak heran, tempo istrinya Temucin dirampas orang, Wong Khan dan Jamu Ha bekerja sama membantu merampasnya pulang. Kali ini Temucin dan Jamu Ha saling menghadiahkan ban emas dan kuda. Inilah untuk ketiga kalinya mereka angkat saudara. Sekarang saling mereka minum arak dari satu cawan, malam tidur berkerubung sehelai selimut. Adalah kemudian karena masing-masing mencari air dan rumput sendiri dan memimpin barisan sendiri-sendiri, mereka jadi berpencaran, tetapi hubungan mereka masih tetap kekal. Demikian ingat saudara angkatnya itu, Temucin timbulkan usul ini. Wanyan Yung Chi telah minum hingga separuh mabuk, tanpa pikir ia langsung menjawab, bangsa Mongolia berjumlah banyak, kalau semuanya diberi pangkat, mana kami negeri Kim yang besar dapat punyakan demikian banyak pembesar? Wanyan Liyah mengeditkan mabuk kepada kakaknya, seng kakak tetapi tidak memperdulikannya. Temucin tidak senang dengan jawaban itu. Kalau begitu tidak apa, serahkan saja pangkatku kepadanya ia bilang. Yung Chi tepuk pahanya, ia berseru, apakah kau pandang enteng pangkat yang diberikan kerajaan Kim yang besar? Temucin tahu diri, ia tutup mulutnya. Wanyan Liyah pulantas menyelak dengan ia berbicara sambil tertawa, untuk simpangkan soal. Di hari kedua, pagi Temucin berangkat dengan ajak keempat putranya serta lima ribu serdadunya, untuk mengantari Wang Yan Yung Chi dan Wang Yan Liyah pergi menganugerahkan pangkat kepada Wong Kan. Matahari telah memancarkan cahaya ketika Temucin telah berada di atas kudanya dan lima ribu serdadunya telah siap dengan rapi. Akan tetapi itu waktu, tentara Kim masih tidur nyenyak di kemahnya. Tadinya Temucin gentar menyaksikan romen gagah tentara Kim itu, mentereng seragam dan alat senjatanya, besar-besar kuda. Tunggangannya, tetapi sekarang menyaksikan doyannya tidur mereka, berulang kali ia kasih dengar suara di hidung. Padamu hal ia tanya, bagaimana pandanganmu terhadap tentara Kim itu? Seribu serdadu kita dapat lawan lima ribu serdadu mereka sahutmu hali. Temucin girang sekali dengan jawaban itu. Pandanganmu sering cocok dengan pandanganku, ia bilang. Katanya negeri Kim ada punya dua juta serdadu, kita hanya lima puluh laksa. Ketika itu ia menoleh, ia tampak kudanya Tuli, tetapi Tuli sendiri tidak kelihatan orangnya. Mana Tuli? Ia tanya dengan gusar. Tuli itu putra yang keempat, masih kecil, akan tetapi dalam hal mendidik anak atau melatih tentara, temucin pakai aturan keras, maka itu tak senang ia tidak melihat anaknya itu. Semua orang menjadi cemas hatinya. Dia biasanya tidak berani bangun sampai siang, nanti aku tengok, berkata Borowel, yang menjadi gurunya Tuli, yang khawatir pemimpin itu gusari putranya. Tapi baru ia hendak putar kudanya, di sana kelihatan dua bocah berlari-lari mendatangi sambil berpegangan tangan. Mereka ialah Tuli bersama Kue E. Cheng. Ayah panggil Tuli kapan ia tiba di depan ayahnya itu. Kemakau pergi tanya temucin. Barusan aku membuat Anda bersama saudar Kue E. Di tepi sungai, sahut Tuli. Dan dia menghadiahkan ini padaku. Membuat Anda itu berarti mengangkat saudara. Anda itu kata-kata mongol. Sambil mengatakan demikian, Tuli ulapkan tangannya yang mencekal sepotong handuk merah yang tersulam bunga-bungaan indah, ialah handuk buatan lipeng untuk putranya. Kemucin segera ingat halnya sendiri bersama Jamuha, tempo masih sangat muda. Mereka juga telah mengangkat saudara, hatinya menjadi tergerak, ia menaj di tenang. Kau sendiri, kau menghadiahkan apa padanya. Ia tanya denak nesabar. Ini Kue E. Cheng mendahulukan menyahut seraya ia tunjuk keleharnya. Kemucin lihat kalung emas yang biasa dipakai oleh putra itu. Ia tersenyum. Baik, katanya. Selanjutnya kamu berdua mesti saling mencintai dan saling menyayangi serta saling membantu. Tuli bersama Kue E. Cheng menyahuti menerima pesan itu. Sekarang semua naik kuda temucin lalu memerintah. Kue E. Cheng, kau juga turut kami. Tuli dan Kue E. Cheng girang sekali, sama-sama mereka naiki kuda mereka. Orang mesti lagi menanti setengah jam barulah Wanyen Yung Chi dan saudaranya selesai dan-dan-dan keluar dari kemahnya. Wanyen liah lihat tentaranya Mongolia demikian rapi, ia lantas perintahkan tentaranya lekas siap. Wanyen Yung Chi sebaliknya tunjuki tingkah polahnya satu putra raja, denak naya layalan ia minum araknya dan dahar kue, habis mana dengan perlahan-lahan juga ia naik ke atas kudanya. Maka itu, lagi kira setengah jam barulah tentara Kim itu siap berangkat. Pasukan perang itu menuju ke utara, sesudah jalan enam hari, barulah mereka dipapak oleh wakilnya Wong Khan, yang mengutus putranya, Sanggum bersama Jamuha. Kapan temucin dengar Jamuha ada bersama Sanggum, ia lantas maju ke depan, akan temui saudara angkatnya itu, maka keduanya lantas berpelukan. Hebais itu semua putra temucin menemui dan mengasih hormat kepada paman angkatnya itu. Wanyen liah lihat Jamuha bertubuh jangkung kurus, kunis kuninya jarang, akan tetapi sepasang matanya sangat tajam dan berpengaruh, menandakan ketangkasannya. Di lain pihak, Sanggum adalah berkulit putih, tubuhnya gemuk, tanda dari hidup senang dan dimanjakan, dia tidak mirip dengan seorang yang dibesarkan di gurun pasir. Jalan lagi satu hari, rombongan ini sudah mendekati tempat kediaman Wong Khan. Justru itu dua serdadunya temucin yang bertugas jalan di muka sekali, lari balik dengan laporannya bahwa di sebelah depan ada menghalang tentaranya bangsa Naiman yang berjumlah 30 ribu jiwa. Wanyen Yung Chi terkejut. Hendak apakah mereka itu dia tanya, hatinya goncang. Kelihatannya mereka hendak menyerang, sahut di juruwarta. Jumlahnya mereka agaknya lebih banyak dari jumlah kita, kata Yung Chi tidak lancar. Temucin tidak beri kesempatan untuk orang bicara lebih banyak. Pergilah kau tanya mereka ia perintahkan Muhali. Dengan membawa sepuluh pengiring, Muhali larikan kudanya ke depan. Karena hal ini, pasukan ini jadi tertunda keberangkatannya. Berselang tidak lama, Muhali telah kembali dengan laporannya. Bangsa Naiman mendengar putra raja kerajaan Kim datang menganugerahkan kon kami yang terbesar, mereka juga menghendaki anugerah itu. Mereka bilang, apabila mereka tidak diberi anugerah, mereka hendak tangkap dan tahan kedua putra raja Kim. Wanyen Yung Chi menjadi kaget, wajahnya berubah, tetapi ia mencoba mengendalikan diri. Wanyen Liyah sebaliknya segera mengatur pasukan perangnya, untuk bersiap sedia. Kakak, berkata Muhali kepada Temucin, bangsa Naiman itu sering merampas binatang piaraan kita, mereka sangat suka mengganggu, apakah hari ini kita mesti lepaskan saja pada mereka? Temucin melihat sekitarnya, ia telah lantas dapat memikirkannya. Saudara, katanya, biarlah kedua putra raja Kim yang besar ini melihat sepak terjang. Kita ia pulantas bersiul nyaring satu kali, disusul sama dua kali cambukan ke udara dari cambuknya, atas mana tentara Mongolia menyambut dengan seruan perang mereka berulang kali. Dua saudara Wanyen tidak menyangka mendengar itu dan dan menyaksikan sikap orang, mereka terperanjat. Segera terlihat debu mengepul di sebelah depan, dan musuh segera mulai tampak. Tentara terdepan dari pihak Mongol sebaliknya telah mundur kepada barisan mereka. Adik, Wanyen Yung Chi teriaki saudaranya, lekas suruh tentara kita maju. Ini orang-orang Mongol tidak ada gunanya. Biarlah mereka yang bertempur lebih dulu, Wanyen Liah membisiki kakaknya. Mendengar itu barulah Yung Chi sadar dan manggut-manggut. Tentara Mongol masih perdengarkan suara mereka yang nyaring tetapi mereka tidak bergeming. Taruh kata kamu berterikat teriak hingga langit bergerak bumi bergoyang, apakah dengan begitu dapat tentara musuh dibikin mundur berkata Yung Chi. Itu waktu Borowul berada di samping kiri, ia berkata kepada Tuli, Pangeran kecil, kau turut aku, jangan kau ketinggalan. Kau lihat bagaimana kami nanti menghajar musuh. Tuli mengangguk. Bersama-sama Kwee Seng, ia telat tentaranya ialah berkoak-koak dengan seruan peperangan. Dalam tempo yang cepat sekali, tentara musuh sudah datang dekat beberapa ratus tindak, walaupun demikian, tentara Mongol tetap tidak bergerak, mereka tetap berteriak-teriak saja. Wanyen Liah menjadi haran. Lepas panah ia mengasih titah. Ia khawatir tentara Naiman nanti keburu mendahulukan menyerbu kepada mereka. Tentara Kim menurut titah, mereka lantas menghujani anak panah. Jarak di antara kedua pihak masih cukup jauh, anak panahnya tentara Kim ini tidak sampai kepada musuh, semuanya jatuh di hadapan mereka itu. Hanya sementara itu, karena orang datang semakin dekat, Wanyen Yung Chi dapat lihat wajah tentara Naiman itu sangat bengis, sambil mengertak gigi, mereka keperaki kuda mereka untuk menerjang. Mau tidak mau, Yung berkhawatir pula. Si waktu itu, cambuknya Temucin mengalun pula di tengah udara, suaranya nyaring. Sekali ini serempak berhentilah seruan-seruan peperangan tentara Mongol itu, yang sebaliknya lalu membagi diri dalam dua sayap. Masing-masing dipimpin Temucin sendiri berdua dengan Jamuha, keduanya ini lantas lari ke tanah tinggi di samping mereka, guna menduduki tempat yang bagus, tentara mereka mengikuti untuk turut ambil kedudukan bagus itu. Sesudah itu, dari tempat yang lebih tinggi, mereka lantas menyerang tentara Naiman. Karena ini adalah penyerangan dari jauh, mereka menggunai anak panah. Kepala perang Naiman rupanya melihat kedudukannya tak selayaknya, ia memimpin untuk mencoba merampas kedudukan itu. Tentara Mongol membuat tembok bentengan yang terdiri dari semacam permadani, benda tebal itu dipasang di depan mereka dengan diri mereka teraling, penyerangan panah dilanjuti. Hampir semua panah mereka yang gagal. Temucin dari tempat yang tinggi menyaksikan penyerangan pihaknya itu, yang membuat musuh kacau, lantas ia berikan titahnya, Jelmi, pergi kau serbu bagian belakangnya. Jelmi menerima titah itu, dengan membawa goloknya yang besar, ia pergi dengan seribu serdadunya. Ia ambil jalan memotong. JB dengan tombak panjang di tangan, maju di paling muka. Sebagai orang baru, ia ingin membuat jasa. Ia mendekam di bebokong kudanya. Dalam tempo yang pendek, barisan belakang Naiman menjadi kalu. Kejadian ini membingungkan pasukan yang berada di sebelah depan. Selagi kepala perang Naiman bersangsi, Jamuha bersama sanggum menyerang dari kiri dan kanan. Atas ini, musuh lantas lari serabutan, untuk kembali ke jalan dari mana tadi mereka datang. Jelmi tidak merintangi musuh lari terus, ia biarkan mereka dihajar oleh kawan-kawannya, hanya sesudah musuh tinggal kira-kira 2.000 jiwa lebih, baru ia memegat. Siasatnya ini memberi hasil. Musuh menjadi kecil nyalinya, mereka turun dari kuda mereka dan menyerah. Sebagai kesudahan pertempuran, musuh terbinasa dan luka seribu lebih, tertawan 2.000 lebih. Di pihak Mongolia, kematian dan luka cuma 100 lebih. Pemucintitahkan loloskan seragam tentara Naiman itu, jumlah mereka 2.000 lebih dipecah. Tumpat yang sebagian diserahkan kepada dua saudara Wanyen, yang sebagian untuk Wong Khan, yang sebagian untuk Jamu Hasan yang sisanya untuk dirinya sendiri. Untuk serdadu-serdadunya yang terbinasa, ia memberi keluarganya 5 ekor kuda serta 4 tawanan Naiman sebagai budak. Baru sekarang Wanyen Yung Chi sadar atas caranya bangsa Mongol itu berperang, dengan gembira ia rundingkan itu. Wanyen Liyah sebaliknya gentar hatinya. Dengan jumlah yang lebih kecil, Temucin dan Jamuha telah kalahkan musuhnya yang lebih besar jumlahnya. Dengan orang Mongol saling bunuh, maka kami bangsa Kim di utara dapat merasa yaman sentosa, ia berpikir. Kalau Temucin dan Jamuha bisa persatukan pelbagai suku bangsa Mongol itu, itu artinya negara ku tak aman lagi, oleh karena ini, ia menjadi berpikir keras. Itu waktu terlihat pula dibu mengepul jauh di sebelah depan. Itulah tanda dari datangnya lagi satu pasukan perang. Bagus berseruannya Nyung Chi. Hajar pula padanya. Akan tetapi juruarta Mongol datang dengan wartanya, Wong Kan sendiri datang dengan pasukan perangnya. Mendengar itu Temucin bersama Jamuha dan Sangu melantas pergi menyambut. Wong Kan tiba untuk lantas lompat turun dari kudanya, terus ia tuntun Temucin dan Jamuha di tangan kiri dan kanannya, untuk berjalan kaki menemui dua saudara Wanyen, di depan kuda dua saudara ini, ia menjalankan kehormatan. Wanyen Liyah memasang metuk kepada Wong Kan, yang tubuhnya gemuk, kumis dan jenggotnya telah putih bagaikan perat. Dia mengenakan jubah hitam dari kulit binatang tiaw dengan pinggang dilibat ikat pinggang emas. Nampaknya ia keren sekali. Segera Wanyen Liyah turun dari kudanya, guna membalas menghormat. Tidak demikian dengan Wanyen Nyung Chi, yang cuma rangkap kedua tangannya dari atas kuda. Hamba dengar bangsa Naiman hendak berbuat kurang ajar, berkata Wong Kan. Oleh karena khawatir kedua pangeran kaget maka hamba datang bersama tentaraku ini. Syukur ketiga anak-anakku telah dapat membinasakan mereka. Lantas dengan hormat sekali, Wong Kan undung kedua utusan Kim itu datang ke tendanya. Wanyen Liyah berpikir apabila ia dapatkan di dalam segala hal Wong Kan ada lebih hunggul dari Temucin. Tidak heran kalau Kang ini menjagoi di utara, banyak suka lainnya yang takluk padanya, dan tentaranya kuat. Ia menginsyafi ancaman bahaya dari pihak ini. Setelah selesai upacara penganugerahan, malam itu Wong Kan jamu tetamunya. Ia menyuguhkan nyanyian dan tari-tarian oleh budak-budak wanitanya. Ramai sekali pesta itu. Pengah berpesta, Wanyen Liyah berkata, aku ingin menyaksikan orang-orang gagah perkasa bangsa Mongolia. Dua anak angkatku ini adalah orang-orang gagah perkasa bangsa Mongol, berkata Wong Kan sambil tertawa seraya menunjuk ke arah Temucin dan Jamuha. Sanggum tidak puas mendengar perkataan ayahnya itu, untuk mengendalikan diri, saban-sabannya cegeluk arakannya dari cawannya yang besar. Wanyen Liyah awas matanya, ia lihat ketidakpuasaan orang. Putramu terlebih gagah lagi, ia puji putra Kan itu. Kenapa Elo Ong Hiong tidak menyebut-nyebut dia? Sengaja pangeran Kim ini memanggil Elo Ong Hiong, pendekar tua, kepada Kan itu. Jikalau aku telah menutup metu nanti, sudah sewajarnya dialah yang nanti menggantikan aku memimpin suku kita, berkata Wong Kan sambil tertawa. Dia mana dapat dibandingkan dengan kedua anak angkatku? Jamuha pandai dan cerdik, dan Temucin gagah tak tertandingkan. Dengan tangan kosong Temucin bakal membangun negara. Orang gagah yang mana yang tidak bakal menjual jiwanya untuk Temucin? Apakah sebawahan Elo Ong Hiong tak dapat melawan dia? Wanyen Liyah tanya. Temucin lirik putra Raja Kim ini. Kata-kata orang ada mengandung pancingan atau unsur merenggangkan. Ia lantas berhati-hati sendirinya. Wong Kanurut kumisnya, ia tidak menjawab. Ia hanya menghirup araknya. Pernah bangsa Naiman rampas beberapa laksa binatang ternaku, katanya kemudian. Syukur Temucin kirim empat panglimanya untuk membantu aku, dengan begitu semua binatang itu dapat dirampas pulang. Anakku? Ah! Mendengar itu, air mukanya sanggung merubah, ia letaki cangkir araknya dengan separuh dibanting. Apakah kegunaanku Temucin Lekas berkata, istriku dirampas orang, untuk itu adalah hayah angkatku dan saudara angkatku yang membantu aku merampas pulang. Bagaimana dengan empat panglimamu yang kesohor gagah itu? Wanyen Lieh tanya. Mana mereka itu? Aku ingin melihatnya. Suruhlah mereka masuk kemari Wong Kan berkata pula pada Temucin. Dengar perlahan-lahan Temucin tepuk-tepuk tangannya, segera setelah itu empat perwira masuk ke dalam tenda. Wanyen Lieh mengawasi. Yang pertama adalah satu orang yang romanya lemah lembut, yang kulitnya putih sekali. Dialah muhali yang pandai mengatur tentara. Yang kedua ada bertubuh kekar dan sepasang matanya tajam seperti burung elang, ialah. Sahabatnya Temucin, yaitu Borcu. Yang ketiga ada berpotongan kecil dan kei tetapi gesit gerakannya, ia adalah Borowul. Dan yang keempat ada seorang yang dengan seluruh lengannya bercacat bekas bacokan golok, yang mukanya merah bagai darah. Dialah Cilaun yang dulu hari pernah tolongi Temucin dari ancaman malapetaka. Mereka lah orang-orang peperangan yang berjasa membangun negara Mongolia yang Temucin sendiri menyebutnya empat panglima gagah. Wanyen Lieh puji mereka itu satu persatu, ia haturkan secawan arak pada masing-masingnya. Habis orang minum, ia berkata pula, tadi di medan perang, ada satu panglima dengan seragam hitam, dia menerjang musuh bukan main gagahnya. Siapakah dia? Dia adalah JB, pemimpin komponiku yang baru, Temucin menjawab. Coba suruh dia masuk kemari untuk minum satu cangkir, Wanyen Lieh minta. Temucin meluluskan, ia beri titah untuk memanggil JB. JB sudah lantas muncul. Diberikan arak, ia menghanturkan terima kasih. Ketika ia hendak hirup araknya itu, tiba-tiba sanggum berseru, kau cuma kepala komponi yang rendah pangkatnya, care bagaimana kau beri minum dari cawan emasku. JB kaget berbareng murka. Batal ia minum, ia lantas mengawasi Temucin. Menurut kebiasaan bangsa Mongol, mencegah orang minum arak adalah satu penghinaan besar. Apa pula dilakukan di muka orang banyak? Maka itu Temucin berpikir, dengan memandang ayah angkat, biar aku kasih dia ampun, mari cawan itu. Aku berdahaga, kasih aku yang minum ia ambil cawan itu dari tangannya punggawanya itu, ia lantas tengah isinya. Dengan metu bengis JB awasi sanggum, terus ia bertindak keluar. Kau kembali sanggum memanggil dengan membentak. JB tidak ambil peduli, ia bertindak terus raya angkat kepalanya. Sanggum kecele, tetapi ia kata kepada Temucin, saudara Temucin ada punya empat pendekar tetapi asal aku keluarkan satu makhluk, tentu empat-empatnya mereka dapat dimakan habis dengan sekali telan ia pun tertawa dingin. Makhluk apakah itu wanyanyungci bertanya. Mari kita pergi keluar untuk melihatnya, sanggum. Mengajak, kita lagi gembira minum arak di sini, kau hendak mengacau apalagi wongkan menegur putranya. Wanyanyungci hendak melihat keramaian, ia berkata, minum arak saja pun kurang gembira, mari kita melihat yang lainnya. Ia pun lantas berbangkit dan bertindak keluar. Terpaksa orang banyak turut keluar pula. Di luar tenda, bangsa Mongol telah menumpuk beberapa ratus api unggun, mereka tengah berminum. Kapan mereka tampakkan mereka muncul, semuanya lantas bangkit berdiri. Diterangnya api unggun, Temucin lihat wajahnya JB merah. Ia mengerti bawahannya itu penasaran dan gusar. Ia tahu juga bagaimana mesti perlakukan orang polos demikian. Ambil arak ia menitah. Dia lantas dibawakan satu poci besar. Ia angkat poci itu, terus ia berkata dengan nyaring, hari ini kita hajar bangsa Naiman hingga mereka dapatkan kekalahan besar, dengan begitu kamu semua telah bercapai lelah. Tentara itu berteriak, adalah Wong Khan, Temucin Kha Akon dan Jamu Hak Khan yang memimpin kita menghajar mereka. Hari ini aku telah lihat seseorang yang luar biasa beraninya yang sudah menyerbu ke belakang barisan musuh, Temucin berkata pula, beruntun tiga kali dan menyerbu bolak-balik. Siapakah dia? Itulah si Futio JB sahut banyak serdadu. Apa si Futio berkata Temucin? Dialah pehu. Tio. Dengan begitu, dengan sendirinya, sejenak itu juga, Temucin telah naiki pangkatnya JB menjadi pemimpin eskadron. Untuk sejenak, orang melengak, tetapi segera mereka mengerti, maka dengan kegirangan mereka berseru, JB gagah berani, dia pantas menjadi penghutio. Ambil kopiah perangku kata Temucin kepada. Jelmi. Jelmi menurut dan menyerahkan kopiah itu dengan kedua tangannya. Temucin menyambuti, terus ia angkat kopiahnya itu tinggi-tinggi. Inilah kopiahku, yang aku pakai untuk membasmi musuh dia berkata dengan suara nyaring. Sekarang hendak aku pakai ini sebagai gantinya cawan arak. Ia buka tut poci arak, isinya ia tuang ke dalam kopiah besi itu. Ia lantas menghirup satu ceglukan, habis itu, kopiah itu ia sadurkan kepada JB. Pehuti itu menjadi sangat bersyukur, sambil tekuk sebelah kakinya, ia ulurkan tangannya untuk menyambuti, terus ia mencegeluk beberapa kali. Biarpun cawan emas yang paling berharga di kolong langit ini, tidaklah itu dapat melawan kopiah besi dari KHA Khan ini katanya perlahan. Temucin tersenyum. Ia sambuti pulang kopiahnya itu, untuk dipakai di kepalanya. Semua punggawa dan serdadu Mongol itu tahu JB telah menerima penghinaan, akan tetapi menyaksikan sikapnya pemimpin mereka itu, mereka lantas bertempik sorak. Sungguh satu manusia yang luar biasa pikir Wanyen Lieh. Kalau sekarang dia suruh JB mati, JB tentulah rela. Beda dari saudaranya, Wanyen Yung Chi justru pikirkan saja kata-katanya sanggum tentang empat pahlawannya temucin. Ia suruh pengiringnya ambil. Kursi kulit harimau, di atas itu ia duduk bercokol. Kau ada punya makhluk apa yang demikian hebat, hingga ia dapat menelan keempat pahlawan di atasnya sanggum. Sanggum tersenyum. Apakah empat pahlawan saudara angkatnya temucin ia mengulangi? Mana dia empat pahlawan yang menggetarkan padang pasir itu? Mukhali berempat lantas menghampirinya dan memberi hormat sambil menjura. Sanggum berpaling, untuk bicara perlahan sekali dengan satu pengiringnya. Pengiring itu menyahuti, terus ia mundurkan diri. Tidak selang lama lantas orang mendengar suara mengaumnya seekor binatang liar, di susul mana munculnya binatang itu sendiri, yaitu dua ekor macam tutul yang besar, yang bulunya belang bertotolan, dua pasang matanya bersinar mencorot, jalannya ayal-ayalan tetapi sikapnya sangat bengis. Wanya nyung cikaget hingga ia raba goloknya, setelah mana kedua macam tutul itu sudah datang sekat api unggun, baru hatinya lega. Binatang itu dikalungi dengan kalung kulit dan setiap ekornya dituntun dua orang yang tubuhnya besar, mereka itu masing-masing mencekal sebatang galah. Sebab mereka itu adalah si pemelihara binatang buas itu. Adalah umum orang Mongol memelihara macam tutul, yang dipakai untuk berburu. Macam tutul baik tenaga maupun kegalakannya melebih anjing pemburu. Tapi binatang ini sangat kuat makannya, dari itu kalau bukannya pangeran atau bangsawan, orang tak dapat memeliharanya. Kakak, kata sanggum kepada Temucin. Empat pahlawanmu adalah orang-orang gagah, jikalau mereka dapat dengan tangan kosong membinasakan dua ekor macanku ini, barulah aku sangat taklu kepadamu. Mendengar ini, keempat pahlawan menjadi sangat dongkol. Mereka dalam hati kecilnya berkata, sudah kau hinakan JB, sekarang kau hinakan kami juga. Adakah kami babi hutan atau serigala maka kami hendak diadu sama macan tutulmu? Juga Temucin menjadi sangat tidak senang. Maka ia berkata, aku menyayangi keempat pahlawanku sebagai jiwaku sendiri, kira bagaimana aku bisa biarkan mereka berkelahi sama macan tutul? Sanggum tertawa terbahak. Begitu ia mengejek. Buat apakah mengepul menjadi orang gagah kalau dua ekor macanku saja takut dilawan? Di antara empat pahlawan itu, Cilaun yang paling keras tabiatnya. Ia lantas bertindak maju ke depan. Kan yang maha besar, katanya, tidak apa orang tertawakan kami, tetapi kau, tak dapat kau hilang muka. Nanti aku lawan macan tutul itu. Wanya Nyungci menjadi sangat girang. Ia lantas loloskan sebuah cincinnya yang bermata berlian, ia lempari itu ke tanah. Asal kau menang, cincin itu menjadi kepunyaanmu, katanya. Cilaun tidak pandang cincin itu, ia hanya bertindak lagi. Mukhali tarik kawannya itu. Dia berkata, kita menggentarkan padang pasir, membunuh musuh, kita. Telah membunuh cukup banyak, tetapi macan tutul bisakah binatang itu memimpin tentara? Bisakah binatang itu mengatur tentara bersembunyi dan mengurung musuh? Temucin pun segera berkata, saudara sangum, kau menang dan ia bertindak menjemputi cincin tadi, untuk diletaki di tangannya saudara angkat itu. Sangum masuki cincin itu ke jari tangannya, ia tertawa besar dan lama. Ia angkat jari tangannya itu, ia pertontonkan keempat penjuru. Tentaranya Wongkon lantas saja bersorak-sorai. Jamuha mengerutkan alis, ia tapi nyedam saja. Temucin juga bersikap tenang dan agung. Sampai di situ, empat pahlawannya itu mengundurkan diri. Lenyap kegembiraannya Yung Chi karena gagal menyaksikan pertandingan antara manusia lawan binatang liar itu, tak sudi ia minum arak lebih jauh, ia lantas pulang ke tendanya untuk tidur. Besok paginya Tuli dan Kwee Cheng dengan bergan dengan tangan pergi bermain, tanpa terasa mereka bertindak semakin jauh dari tenda mereka. Tiba-tiba ada seekor kelinci putih lari lewat di samping mereka. Tuli keluarkan panah kecilnya dan memanah. Tepat kelinci itu terpanah perutnya. Tapi tenaganya Tuli sangat terbatas, kelinci itu masih dapat lari terus dengan bawa anak panah yang nancap di perutnya itu. Tuli bersama Kwee Cheng lantas mengejar dengan berteriak-teriak. Kelinci itu lari serintasan, lantas ia roboh dengan sendirinya. Girang Tuli berdua, mereka lompat maju untuk menubruk. Justru itu dari samping mereka, yang merupakan rimba, muncul serombongan anak-anak, satu yang berumur kira-kira 10 tahun, dengan sangat sebat, telah mendahului menyambar binatang itu. Dia cabut anak panahnya dan lalu ia buang ke tanah. Kemudian setelah ia mengawasi Tuli berdua, dia lari bersama bangkai kelinci itu. Tuli lantas berteriak, eh, kelinci itu akulah yang memanahnya. Kenapa kau bawa lari? Bocah itu menoleh, dia tertawa. Siapa yang bilang, kau yang memanah tanyanya? Panah ini toh kepunyaanku, jawab Tuli. Bocah itu yang telah berhenti berlari berdiri sepasang alisnya, matanya pun melotot. Kelinci ini adalah piaraanku, dia kata. Sudah bagus aku tidak minta ganti rugi. Tidak tahu malu bentak Tuli. Terang ini adalah kelinci liar. Bocah itu galak, ia menghampiri Tuli dan mendorong pundak orang. Kau maki siapa tegurnya? Kakeku ialah wongkan. Ayahku ialah sanggum kau tahu tidak? Taruh kata benar kelinci ikau lah kau yang panah. Kalau aku hendak ambil, habis bagaimana? Ayahku temucin kata Tuli dengan sama jumbawanya. Fui bocah itu menghina. Ayahmu adalah hantu cilik yang nyalinya kecil, dia takuti kakeku, dia juga takuti ayahku. Bocah itu adalah Tusaga, putra tunggal dari sanggum atau cucunya wongkan. Mulainya sanggum dapat satu putri, selang lama, barulah ia dapatkan putranya ini, lalu ia tidak punya anak lain lagi. Karena itu, putranya ini sangat disayangi dan dimanjakan, hingga Tusaga menjadi kepala besar. Kemucin telah berpisah lama dengan wongkan dan sanggum, karenanya, anak-anak mereka tidak kenal satu sama lain. Tuli gusar sekali yang ayahnya diperhina orang. Siapa yang bilang ia tanya dengan bengis? Ayahku tidak takuti siapa juga. Ibumu telah orang rampas, adalah ayahku dan kakeku yang pergi menolongi merampas pulang sahut Tusaga. Apakahkah sangka aku tidak ketahui hal itu? Maka apa artinya kalau aku naruh ambil ini ke linci kecil? Memang dahulu hari wongkan telah bantu anak angkatnya itu, sanggum ingat baik-baik peristiwa itu dan menceritakan kepada orang lain hingga Tusaga yang masih kecil mendapat tahu juga. Sebaliknya Tuli tidak tahu suatu apa, sebab temucin anggap hal itu memalukan dan tidak pernah memberitahukan putranya, apapula putranya itu masih kecil. Meski begitu, Tuli gusar sekali. Akan aku beritahu ayahku katanya. Ia putar tubuhnya untuk berlalu. Tusaga tertawa terbahak. Ayahmu takuti ayahku, kau mengadu juga bisa apa katanya. Tadi malam ayahku keluarkan dua macan tutulnya, empat pahlawan dari ayahmu lantas tak berferni bergiming. Tuli bertambah gusar. Di antara empat pahlawan, Borowel adalah gurunya. Guruku tak takut harimau. Apapula segala macan tutul serunya sengit. Hanya guruku tidak hendak melayani. Tiba-tiba Tusaga maju dan tangannya melayang ke kuping orang. Kau berani membantah dia membentak. Kau tidak takuti aku? Tuli melengat. Ia tidak sangka orang berani pukul padanya. Kwe Ceng panas hati semenjak tadi, sekarang ia tidak dapat mengatasi pula dirinya. Dia maju dan seruduk perutnya Tusaga. Putranya sangum juga tidak menyangka-nyangka, tidak ampun lagi dia roboh terjengkang. Tuli tertawa seraya tepuk-tepuk tangan. Bagus dia bersorak. Kemudian dengan tarik tangannya Kwe Ceng, ia lari. Kawan-kawannya Tusaga tidak tinggal diam dan mengejar, maka itu, mereka lantas jadi berkelahi bergumul, kepalan dan kaki digunakan semua. Tusaga murka sekali, dia merayap bangun, dia pun turut menyerbu. Pihaknya kebanyakan terlebih tua usianya, dan mereka pun berjumlah lebih banyak orang, sebentar saja Kwe Ceng dan Tuli kena dipukul jatuh, lalu ditindihkan. Tubuh Kwe Ceng diduduki Tusaga, sembari memukul bebokong orang, dia ini berkata, kau menyerah, aku kasih ampun. Kwe Ceng berontak, sia-sia saja, ia tak dapat bergerak. Tuli pun tak dapat bergeming, ditindih oleh dua lawan. Dalam saat tegang dari bocah-bocah ini, dari kejauhan ada terdengar kelenengan unta, lalu di tepi sungai tertampak rombongan pedagang dari gurun pasir. Salah satu di antaranya yang menunggang kuda putih, tertawa apabila ia lihat bocah-bocah itu sedang berkelahi. Bagus. Kamu lagi berkelahi katanya. Tapi kapan ia telah datang dekat dan lihat dua anak di kepung beramai, dua bocah itu telah babak belur dan matang biru mukanya, ia kata nyaring, tidak malukah kamu? Lekas lepaskan mereka. Minggir. Jangan banyak omong di sini bentak Tusaga. Dia adalah putranya satu jagor di utara, dia termanjakan, siapapun tidak berani lawan padanya. Maka itu ia menjadi besar kepala. Hay anak, kau galak sekali kata penunggang kuda itu. Lepas tanganmu. Ketika itu telah tiba beberapa yang lainnya, lalu satu nona berkata, Sako, jangan usilan, Amri kita melanjutkan perjalanan. Kau lihat sendiri, kau lihat sendiri kata orang yang dipanggil Sako itu, Sako, kakak nomor tiga. Rombongan kalifah itu terdiri antaranya dari Kanglam Cipkoai, itu tujuh manusia aneh dari Kanglam. Mereka dengar Toan Tiantek kabur ke utara, mereka menyusul hingga ke gurun pasir. Untuk enam tahun lamanya mereka mondar-mandir, selama itu tidak pernah mereka dengar halnya si orang Sitoan itu. Mereka semua mengerti bahasa mongol. Han Siaweng adalah si nona, apabila ia telah melihat denak mentegas, ia lompat turun dari kudanya, ia tarik dua bocah yang mengerubuti tuli, ia menyempar. Hingga orang berguling. Dua mengepung satu, tak malukah kamu tegurnya. Tuli lompat bangun begitu lekas ia merasai tubuhnya enteng. Tusaga menyaksikan kejadian itu, ia heran. Justru ia melengek, kue ceng berontak dan loloskan dirinya seraya lompat bangun juga, lalu bersama kawannya ia angkat kaki. Kejar teriak Tusaga gusar. Kejar ia ajak kawan-kawannya mengubar. Kang Lam Cid Kuai pada tersenyum, mereka ingat masa kecilnya mereka, yang pun bengal dan gemar bertelahi. Hayolah jalan berkata kuatin oke. Kita jangan bikin pasar keburu bubar, nanti kita tak dapat menanyai orang. Itu waktu Tusaga beramai telah dapat canda tuli berdua, mereka itu kembali kena dikurung. Menyerah atau tidak Tusaga tanya. Tuli dengan matu bersinar hawa amarah. Menggelengkan kepala. Hajar lagi padanya Tusaga memberi komando. Anak-anak itu pulantas maju. Tiba-tiba sebuah benda berkelebat di tangannya kue ceng. Siapa berani maju ia berseru. Nyata ia mencekal sebatang pisau belati. Lipeng menyayangi putranya, senjata. Peninggalan suaminya itu ia serahkan kepada seng putra, untuk seng putra yang simpan. Ia mengharap pisau belati itu, sebagai mustika dapat mengusir pengaruh-pengaruh jahat. Menampak orang bersenjata, Tusaga semua tidak berani maju. Biauk Ciu Si Seng Cucong, yang telah larikan kudanya, lihat sinar berkelebat berkilau itu, ia menjadi haran. Banyak sudah ia mencuri barang-barang berharga kepunyaan pembesar rakus atau hartawan jahat, maka itu matanya tak pernah salah. Benda itu pasti mustika adanya, ia berpikir. Perlu aku lihat, benda apakah itu? Maka itu ia larikan kudanya ke arah anak-anak itu hingga ia menampak Wee Ceng dengan belati di tangan, sikapnya gagah sekali ia menjadi haran. Kenapa sebuah mustika berada di tangan satu bocah? Ia jadi awasi Wee Ceng begitu pun semua bocah lainnya. Semua mereka mengenakan kulit binatang yang mahal, kecuali Wee Ceng yang di laharnya pun berkalung gelang emas yang indah. Jadi mereka mestinya adalah anak-anak bangsawan Mongolia. Mestinya bocah ini telah curi senjata ayahnya, si setan tangan lulung berpikir pula. Dia tentu curi itu untuk dibuat main. Bukannya tak halal kalau aku ambil barangnya orang bangsawan. Dengan timbul keinginannya akan punya iblati itu, cucong lompat turun dari kudanya, dia dekati semua bocah itu sambil ia tertawa. Hahaha. Jangan berkelahi, jangan berkelahi katanya. Hayolah kamu baik-baik bermain. Ia menyelip di antara bocah-bocah itu, atau sekejap saja belati di tangan Wee Ceng telah pindah ke dalam cekalannya. Jangan kata baharu Wee Ceng, satu anak kecil, walaupun Kang Zusi.com orang kosan lainnya, pasti dapat senjatanya dirampasnya. Ia lompat pula untuk naik ke atas kudanya, sambil tertawa berkakakan, ia susul kawan-kawannya. Tak jelek untungku hari ini, aku dapat mustika kata ia. Jiako, tak dapat kau ubah tabiatmu yang suka mencopet itu kata Siao Biye Cutio Aseng. Mustika apakah itu? Mari kasih aku lihat, minta lau siya in hiap coan Kim Hoat. Cucong ayun tangannya, melemparkan. Bersinar berkilau belati itu di antara sinar matahari, bagaikan sinar biang lala, hingga semua kang lam cipko ai heran dan memuji. Kim Hoat pun merasa memegang benda yang rasanya dingin. Bagus siya segera memuji, lalu tangannya menyambar ke batu di dekatnya, batu mana terus terbabat kutung. Kemudian ia lihat gagangnya pisau, ia jadi terperanjat. Ia dapatkan ukiran dua huruf Yokeng. Eh, ini namanya orang Hon katanya. Kenapa belati ini terjatuh ke dalam tangan orang Mongol? Yokeng, Yokeng. Tidak pernah aku dengar orang gagah dengan nama ini, siapa tak gagah tak pantas ia mempunyai belati ini. Bab 9. Si Mayat Perunggu dan Si Mayat Besi Untuk sesaat, Kim Hoat berdiam. Kemudian dia bertanya pula pada kakaknya yang tertua, To'ako, takukah kau siapa Yokeng? Yokeng. Tak pernah aku dengar nama itu, jawab Tin Oke. Yokeng itu adalah nama yang K.H. Uciye Ki berikan untuk anak yang masih ada dalam kandungannya Pau Seyok, istrinya Yotiat Sim. Tiat Sim dan Xiao Tian telah saling mengasih tanda metu belati yang terukir nama Yokeng dan K.E. Seng. Dari itu, tentu saja Kang Lam Cip Khoai tidak kenal nama Yokeng itu. Cho'an Kim Hoat sabar dan teliti, ia berpikir terus. Lantas ia ingat akan sesuatu. Ia berkata kemudian, orang yang K.H. Utoti yang cari adalah istrinya Yotiat Sim. Entah Yokeng ini ada hubungannya sama Yotiat Sim atau tidak. Enam tahun sudah tujuh saudara ini merantau di Gurun Apsir tanpa ada hasilnya, sekarang mereka dapati ada titik terang, mereka jadi bersemangat. Mereka tak hendak melepaskannya dengan begitu saja. Marilah kita tanya bocah itu si Yoweng mengusulkan. Han Pok Yei mempunyai kuda yang paling gesit, ia mendahului berlari kepada kawanan bocah itu yang telah kembali bergumur berkelahi. Ia berteriak-teriak menyuruh mereka berhenti berkelahi, tetapi ia tidak dipedulikan, maka ia turun dari kudanya, dan kemudian ia langsung tarik beberapa bocah dan balingkan mereka ke pinggiran. Tuh Saga lihat orang kuat, ia tak berani berkelahi terus. Tapi ia tuding-tuli dan menantang, dua ekor anjing cilik, jikalau kau berani, besok kita bertempur pula di sini. Baik, besok kita bertempur pula di sini. Tuli terima tantangan itu. Ia sudah lantas memikir, kalau sebentar ia pulang, hendak ia meminta bantuan Ogatai, kakaknya yang nomor tiga, dengan siapa ia paling ngerat hubungannya, sedang kakaknya itu pun kuat. Ia percaya Ogatai akan suka membantu padanya. Kwe E. Cheng dengan muka berlumuran darah, mengulurkan tangannya pada cucong. Mari kasih pulang katanya. Dengan berani ia minta belatinya kembali. Gampang untuk pulangi padamu, kata cucong sambil tertawa, seraya tangannya mencekal belati orang. Tapi kau mesti omong dulu biar terang, dari mana kau peroleh belati ini. Dengan tangan bajunya kwe E. Cheng susuti darah yang masih mengalir dari hidungnya. Ibuku yang berikan padaku, sahutnya. Apakah si ayahmu cucong tanya pula? Bocah itu melengap. Ia tak punya ayah, tak dapat ia menjawab. Kemudian ia menggeleng kepalanya. Chit Kho E. lihat orang rada tolol, mereka menjadi putus asa. Apakah kau Shio Chuan Kim Hoat kemudian menanya? Ia penasaran. Kwe E. menggeleng gelengkan kepalanya pula. Kang Lam Chit Kho E. paling menjunjung kehormatan. Mereka pegang satu kepercayaan sekalipun terhadap satu bocah, maka itu cucong lantas serahkan belati itu kembali kepada Kwe E. Cheng, sedang Han Xiaoweng keluarkan sapu tangannya, untuk susuti orang punya darah di hidung. Pergilah kau pulang, katanya dengan halus dan ramah. Lain kali jangan kau berkelahi pula. Lantas Chit Kho E. berangkat, akan susul rombongan kalifah yang mereka ikuti. Kwe E. Cheng menjublak mengawasi orang pergi. Kwe E. Cheng, mari pulang Tuli lantas mengajak. Chit Kho E. belum jalan jauh. Tin O. K. mempunyai kupingnya paling lihai pendengarannya dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Ia dengar panggilan Kwe E. Cheng dari Tuli, mendadak ia rasai tubuhnya menggetar. Tanpa bersangsi pula, ia putar kudanya akan kembali kepada si bocah. Eh, anak, apakah kau bernama Kwe E. Cheng? Ia tanya dengan sabar. Kwe E. Cheng memberikan penyahutan yang membenarkan. Bukan kepala ngirangnya Tin O. K. Siapakah nama ibumu? Tanya pula, cepat. Ibu ialah ibu, Kwe E. Cheng menjawab. Tin O. K. menggaruk-garuk kepalanya. Mari antar aku kepada ibumu, maukah kau? Ia tanya lagi. Ibuku tidak ada di sini, bocah itu menjawab. Tin O. K. dengar suara yang tak simpatik. Kemudian dia ia berkata kepada adiknya paling kecil, Cip Muai, kau lah inak, tanya dia. Siaweng lompat turun dari kudanya dan ia menghampiri bocah itu. Mana ayahmu? Dia tanya, suaranya tetap ramah. Orang telah celakai ayahku hingga terbinasa, sahut bocah itu. Nanti kalau aku sudah besar, hendak aku cari musuh itu untuk membalaskan sakit hati ayahku. Apakah namanya ayahmu itu? Siaweng tanya pula. Ia bernafsu, hingga suaranya sedikit menggetar. Kwe E. Cheng menggoyang kepala. Siapakah namanya itu orang yang membunuh ayahmu? Tin O. K. turut tanya, suaranya dingin. Sambil kertak gigi, Kwe E. Cheng jawab, dia bernama Toan Tiantek. Memang Lipeng telah memberitahukan kepada anaknya itu si dan namanya Tiantek, malah rumen mukanya dan potongan tubuhnya. Nyonya Kwe E. tau, jiwanya terancam bayahah sembarang waktu, maka itu ia telah berikan penjelasan kepada anaknya, supaya apabila ada terjadi sesuatu atas dirinya, putranya itu sudah tahu segala sesuatunya. Ia pun telah memberitahukannya berulang kali, hingga Kwe E. Cheng ingat semua itu. Cid Koi Girang bukan kepalang, si nonahan. Sampai berseru, sedang kuatin O. K. memuji kepada Tian. Lucunya adalah Tio Aseng, yang sudah rangkul M. Hie Jin, sementara si cebol Hong Pok Ye Jum palitan si atas kudanya. Tuli dan Kwe E. Cheng mengawasi, mereka merasa lucu dan heran. Adik kecil, mari duduk, mari kita bicara perlahan-lahan, nonahan berkata dengan suaranya enak tetap ramah. Mari pulang mengajak Tuli, ia hendak cari kakaknya yang ketiga, untuk ajaki saudarani itu besok membantui ia melawan Tusaga. Aku mau pulang, Kwe E. Cheng berkata kepada Han Xiaoweng. Ia tarik tangannya Tuli dan ia putarit tubuhnya, untuk berjalan pergi. Eh, eh, tunggu dulu, Pok Ye memanggil. Kau tak dapat pergi. Biarkan sahabatmu pulang lebih dulu. Melihat sikap orang yang luar biasa, dua bocah itu menjadi takut, mereka lantas lari. Pok Ye berlompat, untuk sambar pundaknya Kwe E. Cheng. Satu eh, jangan semirono Cucong cegah adiknya yang nomor tiga itu. Ia pun bergerak, untuk halangi tangan adiknya. Pok Ye heran, ia batal mebekuk bocah itu. Cucong lari untuk susul kedua bocah itu, ia lantas jemput tiga butir batu kecil. Aku akan main sulap untuk kamu katanya sembari tertawa, sikapnya. Manis, Tuli dan Kwe E. Cheng berhenti berlari, mereka berdiam mengawasi. Cucong genggam ketiga batu itu ditelapak tangan kanannya. Menghilanglah ia berseru. Kapan ia membuka kepalan tangannya, batu itu telah lenyap. Kedua bocah itu heran, mereka mendelong. Nelusup masuk seru Cucong, yang tepuk. Kopiahnya. Terus ia buka kopiahnya itu, di dalam situ. Ada tiga butir batu itu. Bagus Ruh Tuli dan Kwe E. Cheng. Tanpa merasa, mereka menjadi tertarik. Itu waktu terdengar suara belibis mendatangi, lalu tertampak burungnya terbang mendatangi dalam dua rombongan, datangnya dari utara. Akan aku suruh Toa Komen sulap, kata ia, yang dapat pikiran baru. Ia lantas rogoh keluar sepotong sapu tangan, yang mana ia kasihkan kepada Tuli, sambil menunjuk kepada Kuatin Oke, ia kata, kau tutup matanya. Tuli menurut, ia ikat matanya orang syikwa itu. Mau men peta umpat tanyanya tertawa. Bukan, sahut Cucong. Tanpa mata, ia dapat panah burung belibis itu, ia terus serahkan gendawa dan anak panah kepada kakaknya. Aku tidak percaya, kata Tuli. Itu waktu kedua rombongan belibis sudah terbang. Mendekat, Cucong menimpuk dengan tiga butir batunya, membuat burung-burung itu menjadi kaget, yang jadi pemimpinnya berbunyi. Justru karena burung itu berbunyi dan hendak merubah tujuan, panahnya Tino Oke sudah meleset, jitu sekali, burung itu terpanah batang lehernya dan bersama anak panahnya, jatuh ke tanah. Bagus. Bagus Tuli dan Kwee Cheng berseru dengan gembira. Mereka pun lari untuk pungut burung itu, hendak diserahkan pada Kuatin Oke. Mereka sangat kagum. Tadi mereka bertujuh atau berdelapan mengerubuti kamu berdua, berkata Cucong. Coba kamu ada punya kepandaian, kamu tidak usah takut lagi kepada mereka. Besok kita bakal berkelahi pula, aku akan minta bantuan kakakku, kata Tuli. Minta bantuan kakakmu, kata Cucong. Hektometer, itulah tidak ada fadahnya. Aku akan ajari kau sedikit kepandaian, aku tanggung besok kamu bakal dapat kalahkan mereka. Kami berdua dapat kalahkan mereka, berdelapan tegaskan Tuli. Ya Cucong beri kepastian. Tuli girang sekali. Baik. Nah, kau ajarkanlah aku Cucong awasi Kue Echeng, yang berdiri dalam saja. Dia agaknya tidak tertarik. Apakah kau tidak ingin belajar? Ya tanya bocah itu. Ibuku bilang, tidak boleh aku berkelahi, Kue Echeng menjawab. Kalau aku belajar kepandaian untuk memukul orang, ibu Tnetu tidak senang. Hektometer, bocah bernyali kecil kata Pokie perlahan. Habis, kenapa tadi kamu berkelahi Cucong? Tanya lagi. Mereka itu yang serang kami duluan, jawab Kue Echeng lagi. Pino kecampur bicara, suaranya tetap dingin, kalau kau bertemu dengan Samadto Antiantek, musuhmu itu, habis bagaimana ia tanya. Kedua matanya Kue Echeng bersinar. Akan aku bunuh dia, untuk balaskan dendaman ayahku sahutnya. Ayahmu pandai silat, dia masih dapat dibunuh musuhnya, Ton Oke kata pula. Kau tidak belajar ilmu kepandaian, bagaimana kau dapat membalas denam? Kue Echeng tercengang. Kemudian air matanya mengalir keluar. Cucong menunjuk ke gunung di sebelah kiri. Kalau kau hendak belajar kepandaian guna menuntut balas untuk ayahmu, ia bilang. Sebentar tengah malam kau pergi ke sana untuk cari kami. Cuma kamu sendiri yang dapat datang, kau tidak boleh beritahukan kepada orang lain. Kau berani tidak? Apakah kau takut setan? Kue Echeng masih berdiri menjublak. Kau wajarakan aku saja tulip bilang. Tiba-tiba Cucong tarik tangannya bocah itu, kakinya mengagak et. Tuli rubuh seketika. Ia merayap bangun dengan murka, kenapakah serang aku tegurnya? Ini dia yang dibilang ilmu kepandaian, Cucong tertawa. Mengertikah kau? Nyata Tuli sangat cerdas, segera ia mengerti. Ia manggut-manggut. Coba ajarakan aku pula, ia minta. Cucong menyambar dengan kepalannya, Tuli berkelit ke kiri. Tapi di sini ia dipapaki tangan kiri si penyerang, tepat kena hidungnya, tapi cuma hidung ngempel, kepalan kiri itu segera ditarik pulang. Bukan kepala ngirangnya Putra Temucin itu. Bagus-bagus ia berseru. Kau wajari aku lagi. Cucong mendak, untuk mendongko, lalu ia seruduk pinggang orang. Tanpa ampun Tuli berguling, tapi belum sempat ia terbanting ke tanah, Cho An Kim Hoat sudah sambar tubuhnya, untuk dikasih tetap berdiri. Paman, ajari aku pula seru Tuli. Ia girang luar biasa. Sekarang kau pelajari dulu tiga jurus ini, kata Cucong sambil tertawa. Kalau kau sudah bisa, orang dewasa juga nanti tidak gampang-gampang kalahkan kau. Cukup sudah ia lantas berpaling kepada Kuei Seng, akan tanya, apakah kau pun sudah mengerti? Kuei Seng lagi menjublak, ia menjeleng kepala. Cicco Ai hilang kegembiraannya melihat Tuli demikian cerdas, tapi bocah si Kuei Seng ini begitu tolol. Siaweng sampai menghela nafas dan air matanya berlinang. Sudah, kita jangan terlalu capekan hati sekarang, kata Kim Hoat kemudian. Paling benar kita sambut ibu dan anak ini pulang ke Kang Lam, kita serahkan mereka kepada KH Uto Tiang. Dalam hal janji ibu, kita menyerah kalah saja. Anak ini miskin bakatnya, dia tak berbakat belajar silat, bilang Cucong. Ya, aku lihat dia tidak punya kekerasan hati, kata Poki Ye. Ia bakal gagal. Dalam dialek orang Kang Lam, Cicco Ai berdamai. Nah, pergilah kamu, kata Siaweng akhirnya. Ia ulurkan tangan kepada kedua bocah itu, atas mana? Tuli tarik tangan Kuei E. Ceng untuk diajak pergi, ia senediri sangat kegirangan. Selama mereka itu berbicara, cuma Lemsan Ciaw Culem Hie Jin si tukang kayu dari Lemsan, gunung selatan yang berdiam saja. Eh, siap ee, apakah tamu tin oke tegur adiknya yang keempat itu? Baik, sahut Lam Hie Jin. Apa yang baik menegaskan Cucong? Anak itu baik, jawab adik keempatnya itu. Beginilah biasanya siako kata Siaweng, tak sabaran. Susah sekali untuk siako membuka mulut temasnya, tak hendak ia mengatakannya lebih sepatah kata. Hie Jin tertawa. Di waktu kecil, aku tolol sekali, katanya. Lemsan Ciaw Cucu memang pendiam, untuk mengeluarkan sepatah kata, ia memikirkan dahulu, maka itu asal ia membuka mulut, kata-katanya tentu tepat. Karena itu juga, enam saudaranya biasa hargakan pikirannya. Sekarang mendengar keterangannya itu, mereka bagaikan mendapat sinar terang. Kalau begitu, kita tunggu sampai nanti malam, kata Cucong kemudian. Kita lihat dia berani tawa tidak datang seorang diri. Kebanyakan ia tidak berani, kata Kim Hoat. Baik aku cari tahu dulu tempat tinggalnya, dan ia lompat turun dari kudanya, dari jauh-jauh ia mengikuti Kue E Cheng dan Tuli. Ia lihat mereka masuk ke dalam tenda. Malam itu Cip Kuei berkumpul di atas bukit. Mereka menanti sampai tengah malam, sampai bintang-bintang mulai menggeser, tak ada bayangan Kue E Cheng si bocah itu. Cucong lantas saja menghela nafas. Kang Lam Cip Kuei sudah malang melintang seumur hidupnya, kali ini mereka rubuh di tangannya satu imam, katanya Mas Gul. Selagi tujuh saudara itu berduka, tiba-tiba Pokiai berseru tertahan, eh dan tangannya pun menunjuk ke depan di mana ada gombolan pohon, apa itu katanya. Ketika itu seng rembulan yang terang sudah sampai di tengah-tengah langit, sinarnya sampai kepada rumput tabal di mana ada tiga tumpuk benda putih yang nampaknya aneh. Cho An Kim Hoat lompat menghampiri benda itu, maka ia kenali itu sekumpulan tengkorak yang bertumpuk rapi dalam tiga tumpukan. Entah bocah nakal siapa sudah bermain di sini, tengkorak orang diatur begini, katanya. Eh, apakah ini? Jiako, mari. Suaranya sangat kedengarannya sangat terkejut, maka kecuali Kuatin Oke, yang lima saudara lainnya lantas menghampiri saudara si Cho An itu. Lihat katanya lagi kemudian, yang sodorkan sebuah tengkorak kepada Cucong. Cucong dapatkan lima liang diimbun embunan tengkorak itu, romannya seperti bekas jari tangan. Ia ulur tangannya, tepat lima jarinya masuk ke dalam semua lain itu. Jadi itu bukanlah pekerjaannya satu bocah cilik. Ia pungut dua tengkorak lainnya, di situ pun kedapatan masing-masing lima jari tangan yang sama. Ia jadi heran dan bersangsi. Mustahil benar ada orang membuat liang ini dengan jeriji tangannya ia kata dalam hatinya. Ia tak berani utarakan kesangsiannya ini. Mungkinkah di sini ada hantu gunung? Tanya si Yaweng. Hantu tukang geregas manusia. Benar, itulah siluman, Pokie membenarkan adiknya itu. Tetapi kenapa tengkorak-tengkorak ini diatur begini rapi Kim Hoat? Tanya. Saudara ini bersangsi. Kuatin oke dengar saudara-saudaranya itu berbicara. Tiba-tiba ia lompat mendekati mereka itu. Bagaimana itu diatur rapinya? Tanya ia. Semuanya terdiri dari tiga tumpuk, terawur sebagai segi tiga, dan saban tumpukannya sembilan tengkorak. Coan Kim Hoat kasih keterangan pada kakaknya yang tak dapat melihat itu. Benarkah itu terbagi pula dalam tiga tingkat. Tin oke tanya. Tingkat inak bawah lima, tingkat tengah tiga, dan tingkat atas satu buah? Eh, Toako seru Kim Hoat heran. Kenapa Toako ketahui itu? Tin oke perlihatkan romen cemas. Ia tidak menjawab. Hanya segerai berkata, lekas jalan seratus tindak, ke arah timur utara dan barat utara. Lihat ada apakah di sana. Menampak sikap luar biasa dari saudara tua itu, yang biasanya sangat tabah, enam adik angkat itu lekas bekerja, yang tiga pergi ke timur utara, yang tiga lagi ke barat utara. Di sini pun ada tumpukan tengkorak begitu suaranya Hans Yaweng di timur utara dan Ti Aseng di barat utara. Kua Tin oke lari ke arah barat utara itu. Inilah saat mati hidup kita, jangan bersuara keras, kata ia, suaranya perlahan tetapi nadanya tegas. Tio Aseng bertiga terkejut. Tin oke lantas lari ke arah timur utara ke Hans Yaweng, ia pun cegah mereka bertiga omong keras-keras. Siluman atau musuh tanya cucong. Mataku buta, kakiku pincang, semua itu adalah hadiah mereka, sahut kakak tertua ini. Aseng bertiga lari berkumpul sama kakak mereka itu, mereka dengar perkataan si kakak, mereka semuanya jadi haran. Tin oke angkat saudara sama enam orang itu, cinta mereka bagaikan cintanya saudara-saudara kandung, meski begitu, ia paling benci orang menyebut-nyebut cacatnya itu. Semua saudaranya sangka, cacatnya itu disebabkan kecelekan semenjak kecil, tidak ada yang berani menanyakan, sekarang barulah mereka itu ketahui, itulah sebabnya perbuatan musuh. Tin oke demikian lihai, ia toh kalah, dari situ bisa diduga betapa lihainya musuh itu. Apakah tumpukan di sini pun tiga tanya Tin oke. Benar, sahut siya weng. Dan setiap tumpukannya terdiri dari sembilan tengkorak sekali ini Tin oke menanya perlahan sekali. Nona hon menghitung. Yang satu sembilan, jawabnya kemudian, yang saptunya delapan. Coba hitung yang sebelah sana, lekas kata Tin oke mendesak sekali. Sia weng lari ke barat utara, sambil membungkuk ia menghitung, dengan lekas, lalu dengan lekas pula ia lari balik. Yang di sana setiap tumpukannya tujuh tengkorak, ia beritahu. Kalau begitu, mereka akan segera kembali kata Tin oke, kembali dengan suara perlahan. Enam saudara itu mengawasi dengan melengak, mereka menantikan penjelasan. Mereka lah Tong Sie dan Tiat Sie, Tin oke bilang. Cucong terkejut hingga ia berjingkrak. Bukankah? Tong Sie dan Tatsie sudah lama mati dia tanya. Kenapa mereka masih ada di dalam dunia ini? Aku juga menyangka mereka sudah mati, kiranya mereka semiunia di sini dan secara diam-diam tengah menyakinkan ilmu kiuimpekut jiau, kata Tin oke. Saudara-saudara lekas naik ke kudamu masing-masing, segera kabur ke selatan, sekali-kali jangan kamu kembali. Sesudah kabur seribuli, tunggu aku selama sepuluh hari, jikalau sepuluh hari aku tidak datang menyusul kamu, kamu tidak usah menunggui lebih lama lagi. To'ako, apakah katamu tanya sioweng gelisah? Kita sudah minum arak bercampur darah, kita sudah bersumpah untuk hidup atau mati bersama, maka itu kenapa kau anjurkan kita lari menyingkir? Tin oke goyangi tangannya berulang-ulang. Lekas pergi, lekas pergi katanya mendesak. Lambat sedikit atau sudah tidak keburu lagi? Han pokie menjadi gusar. Apakahkah sangka kita orang-orang yang tidak berbudi dia tanya membentak? Mereka berdua lihai luar biasa, Tin oke bilang, mereka sekarang lagi menyakinkan ilmu kiuimpekut jauh itu, walaupun mereka belum dapat merampunginya, mereka toh sudah paham delapan atau sembilan bagian, dari itu sekalipun kita bertujuh, kita pasti bukan tandingan mereka. Kenapa kita mesti antaran jiwa secara sia-sia? Enam saudara itu ketahui kakak mereka ini berada tinggi, belum pernah ia puji kepandayan lain orang, sekalipula KH Uciye Ki yang lihai, dia berani lawan, tetapi sekarang ia juri terhadap dua orang itu, pong sia-si mayat perunggu dan tiat sia-si mayat besi, mereka mau percaya seng kakak tidaklah tengah berdusta. Tentu saja, karenanya mereka menjadi ragu-ragu. Kalau begitu, marilah kita pergi bersama-sama, Kim Hoat mengajak. Tin oke tidak setuju, dengan dingin dia berkata, mereka sudah celakai aku seumur hidup, sakit hati ini tak dapat tidak dibalas. Lam Hie Jin segera campur bicara. Ada rejeki kita mencicipi bersama, ada kesusahan kita derita bersama juga katanya. Ia omong singkat tetapi kata-katanya sangat tepat yang tak dapat diubah lagi. Tin oke menjadi diam dan berpikir. Sadarlah ia bahwa saudara-saudaranya itu sudah berkeputusan bulat. Dia akhirnya menghela nafas. Baiklah kalau begitu, katanya kemudian. Aku cuma minta kalian semua suka berlaku hati-hati. Tong siye itu ialah pria dan tat siye itu wanita, mereka berdua itu adalah suami istri. Sekarang ini tak ada tempo untuk menjelaskan tentang mereka itu, cuma hendak aku pesan masing-masing jagalah diri dengan hati-hati dari cengkraman mereka. Liok te-e, coba jalan seratus. Tindak ke selatan, lihat benar atau tidak di sana ada sebuah peti mati. Cho An Kim Hoat, adik yang nomor enam, segera lari ke arah selatan. Setelah seratus tindak, ia tidak lihat peti mati yang disebutukan kakaknya itu, ia cuma nampak unjungnya sebuah batu lempangan muncul dari dalam tanah, batu itu kotor dengan tanah dan ketutupan rumput hijau. Ia tarik batu itu tetapi tidak bergeming. Dengan menggapai, ia panggil saudara-saudaranya yang mengawasi ke arahnya. Mereka itu segera saja menghampirinya. Tio Aseng, Lam Hie Jin dan Hon Pokie, setelah melihat batu itu, bantui saudaranya untuk mencabut. Sekarang barulah papan batu itu dapat disinkirkan. Di bawah sinar rembulan, di bawah batu itu tertampak sebuah peti mati bercorak kota atau peti batu dan di dalam situ rebah dua mayat. Kuatin Oke, setelah ia diberitahukan adanya kedua mayat itu, sudah lantas lompat turun ke dalam peti mati yang besar itu. Musuhku itu bakal lekas datang kemari untuk melatih ilmu silatnya itu, sebagai alatnya ialah kedua mayat ini, berkata ia, maka itu sekarang hendak aku sembunyi di sini, untuk bokong pada mereka. Saudara-saudara pergi kau ambil tempat berlindung di empat penjuru, jaga supaya mereka tidak dapat ketahui. Kamu mesti menunggu sampai aku telah tidak dapat bertahan, baru kamu keluar untuk mengepung mereka, itu waktu jangan kamu main kasihan-kasihan lagi. Keru membokong ini bukanlah keru yang benar akan tetapi musuh terlalu tangguh dan telangas, tanpa keru ini jiwa kita bertujuh bakalan tidak dapat ditolongi lagi. Tin Okeh omong dengan perlahan-lahan, tapi kata, katanya ditandaskan setiap patah. Semua saudaranya itu menyahuti dengan janji akan menaati. Musuh itu sangat cerdik dan getap, Tin Okeh berkata pula dengan pesannya, sedikit saja ada kelisikan, mereka bakal dapat tahu. Sekarang tutuplah papan batu ini, cuma tinggali sedikit liang kecil untuk aku bernapas. Enam saudara itu menurut, mereka lantas bekerja. Perlahan-lahan mereka letaki tutup peti mayat yang istimewa itu. Kemudian, denaknya siap pakai masing-masing senjatanya, mereka pencar diri keempat penjuru untuk sembunyi sambil memasang mata. Di situ ada banyak pepohonan dan rumput tebal. Han Xiao Wang adalah orang yang hatinya paling berkhawatir dan paling heran pula. Semenjak ia kenal kakaknya yang tertua itu, inilah pertama kalinya ia dapatkan sikap yang tegang sekali dari kakaknya itu. Ia bersembunyi di samping cucong, maka itu sambil berbisik ia tanya ini kakak nomor dua, Jieko, Tong Syee dan Tiat Syee itu makhluk macam apa. Mereka lah yang di dalam dunia Kang Ou kesohor sebagai Hei Hang Sian Set, Sahut Seng kakak denak neberlahan. Di masanya mereka itu malang melintang di utara, kau masih kecil sekali Cip Mo'ai, maka itu kau tidak ketahui tentang mereka. Dua orang itu senagat kejam, ilmu silat mereka lihai sekali, baik di jalan hitam, maupun di jalan putih, siapa dengar mereka, hatinya ciut. Bukan sedikit orang gagah yang roboh di tangan mereka itu. Kenapakah mereka itu tak hendak dikepung beramai-ramai sioweng tanya pula. Menurut katanya mendiang guru, Cucong. Menerangkan pula, orang-orang gagah dari selatan dan utara sungai besar pernah tiga kali mengadakan perhimpunan besar di gunung Heng San, lalu beruntun tiga tahun mereka mencoba mengepung Hei Hang Sian Set, mereka itu dapat lolos. Begitu lihat banyak orang, mereka lantas sembunyikan diri, setelah orang bubaran, mereka muncul pula. Setau bagaimana, belakangan orang tidak lihat lagi bekas-bekas tapak mereka, maka beberapa tahun kemudian orang anggap, karena dosa kejahatannya sudah meluap, mereka itu telah menemui ajalnya. Tidak disangka-sangka sekarang, di tempat belukar seperti ini, di cara ini, kita menemui mereka itu. Apakah nama mereka itu? Si Oweng masih menanya. Yang pria, yang disebut Tong Sia itu, si mayat perunggu, bernama Tan Hian Hong, sahut kakak keduanya itu. Dia berparas muka semu kuning hangus seperti perunggu, pada wajahnya itu tak pernah tampak tanda kemurkaan atau tertawa, dia beroman seperti mayat saja, maka itu orang juluki di Atong Sia. Kalau begitu yang wanita, Tiat Sia itu, mestinya berkulit hitam legam? Tidak salah. Dia Sibwe, namanya Tiaw Hong, to aku menyebut ilmu kiu impekut jiao, ilmu. Apakah itu? Tanya adiknya lagi. Tentang ilmu itu belum pernah aku mendengarnya, jawab Seng kakak. Sia Weng dalam sejenak. Lalu ia menyambung lagi, kenapa to aku tak pernah sebut-sebut itu? Mustahilkah? Nona ini berhenti berbicara dengan tiba-tiba, sebab cucong mendekat mulutnya yang kecil mungil itu. SSTT berbisik Seng kakak itu seraya tangannya menunjuk ke bawah bukit. Sia Weng segera memasang matanya ke arah tempat inak ditunjuk itu. Di bawah terangnya sinar rembulan, ia tampak sebuah tu benda hitam lagi bergerak-gerak cepat di atas tanah berpasir. Sungguh memalukan, ia mengeluh di dalam hatinya, kiranya Jieko waspada sekali, sambil memberi keterangan padaku, ia terus pasang matanya. Sebentar saja benda itu sudah datang semakin dekat. Maka sekarang tampaklah dengan nyata, itulah dua orang, yang berjalan rapat satu dengan lain, hingga mereka merupakan sebagai satu bayangan yang besar. Enam saudara dari Kang Lam itu menahan napas, semuanya bersipas sedia. Cucong cekal kipasnya peranti menotok jalan darah. Sia Weng tancap pedangnya ke tanah, guna cegah sinarnya berkilauan. Sekarang terdengar suara pasir disebabkan tindakan kaki, suara itu menyebabkan ketegangan di hati ke enam bersaudara itu. Kapan sebentar kemudian tindakan kaki tak menerbitkan suara pula, di atas bukit itu tertampak dua orang bagai bayangan, berdiri diam. Dilihat dari kepalanya, yang memakai kopiah kulit, yang satu mirip orang Mongol. Inak kedua yang rambutnya panjang, dan memain atas tiupan angin, adalah seorang wanita. Mestinya dia tongsie dan tiatsie, pikir sia Weng. Sekarang ingin aku saksikan bagaimana mereka melatih diri. Si wanita sudah lantas berjalan mengitari si pria, nyata terdengar buku tulang-tulangnya bersuara meretek, mengikuti jalannya, dari lambat menjadi cepat, suaranya semakin keras. Enam saudara itu menjadi haran. Penaga dalamnya begitu hebat, pantas to aku memuji mereka, pikir mereka. Wanita itu gerak-geraki kedua tangannya, diulur dan ditarik, saban-saban terdengar suara mereteknya. Rambutnya pun mengikuti bergerak-gerak juga. Sia Weng bernyali besar, tetapi ia toh menggigil pula. Tiba-tiba si wanita itu angkat tangan kanannya, disusul sama tangan kirinya, menyerang dada si pria. Heran enam saudara itu. Dapatkah si pria, degandarah dagingnya manusia, bertahan terhadap serangan itu? Tanya mereka di dalam hati. Selagi begitu, si wanita sudah menyerang pula, ke perut, beruntun hingga tujuh kali, setiap serangan bertambah cepat, bertambah hebat. Si pria tapinya mirip mayat, tubuhnya tidak cek bergeming, ia tak bersuara. Tapat sampai pukulan yang kesembilan, wanita itu lompat mencelat, jumpalitan, kepala di bawah, kaki di atas, tangan kirinya menyambar kopiah si pria, tangan kanannya, dengan lima jari, mencengkeram ke ubun-ubun si pria. Hampir si aweng menjerit karena kagetnya. Si wanita sebaliknya tertawa besar dan panjang, kapan tangan kanannya ditarik, lima jarinya berlumuran darah pula. Sembari mengawasi tangannya itu, ia masih tertawa. Tiba-tiba saja ia menoleh ke arah si aweng, hingga si nona dapat nampak wajah orang. Satu wajah hitam manis, usianya ditaksir kira-kira 40 tahun. Hanya aneh, walaupun ia tertawa, mukanya tidak tersenyum. Sekarang enam saudara itu ketahui, si pria bukan tong si ye, si suami, hanya seorang yang lain, yang rupanya ditangkap untuk dijadikan bahan atau koran latihan kyu impekut jiao, cengkeraman tulang putih. Maka terang sudah, wanita itu adalah tiat si e bwe e tiao hong, si mayat besi, seng sistri dengan sendirinya mereka menjadi membenci kekejaman wanita itu. Seberhentinya tertawa, tiao hong geraki kedua tangannya, untuk merobek membuka pakaiannya pria korbannya itu di utara ini, di mana hawa udara adalah sangat dingin, orang memakai baju dalam kulit, tetapi sekarang, gampang saja si wanita ini menelanjangi pria itu, tubuh siapa lalu ia letaki di tanah habis itu, dengan rangkap kedua tangannya, si wanita itu berjinjit, berlompatan mengitari korbannya itu. Di waktu melompat, dia tidak tekuk denggulnya, tidak membungkuk tubuhnya. Dia lompat tingginya beberapa kaki, lempang jegar. Di samping heran dan gusar, enam saudara itu merasa kagum. Wanita itu berhenti berlompatan dan berputaran sesudah ia berpekek keras dan panjang sambil ia lompat tinggi berjumpalitan dua kali, ia turun di sisi. Mayat, dua tangannya dipakai menjambak dada dan perut mayat itu, untuk menarik keluar isi perut orang. Di bawah sinar rembulan, wanita itu memeriksa, lalu ia membuangnya setiap isi perut itu, paru-paru dan jantung, yang semuanya telah tak utus lagi. Nyatalah, dengan sembilan kali serangannya, Kiu Im, wanita ini membuat rusak isi perut pria itu, dan ia memeriksa itu, untuk membuktikan sampai di mana hasil latihannya itu. Bukan kepala gusarnya si Yaw yang ia dapat menduga, tumpukan tengkorak itu terang adalah korban-korbannya wanita kejam ini. Tanpa merasa, ia cabut pedangnya, hendak ia menerjang wanita itu. Di saat berbahaya itu, Cucong tarik si Nona dan menggoyangi tangannya. Saudara yang kedua ini telah berpikir, tiap si Yai bersendirian, biar dialihai, kalau dikepung bertujuh, kita pasti dapat melawan. Kalau dia terbunuh lebih dahulu, jadi lebih gampang untuk melayani tong si Yai. Kalau mereka ada berdua, tak dapat mereka layani, tapi, siapa tahu tong si Yai bersembunyi di mana, siapa tahu kalau dia muncul mendadak, untuk membokong kita. To'ako telah memikir jauh, baiklah kita ta'ai pesannya. Biar to'ako yang mendahului. Habis memeriksa isi perut mayat, tiap si Yai nampaknya puas, ia lantas duduk numperah di tanah. Dengan menghadapi rembulan, ia tarik napasnya keluar masuk, untuk melatih tenaga dalamnya. Ia duduk dengan membelakangi cucong dan siau weng, nampaknya ta'a bebokongnya bergerak-gerak. Kalau sekarang aku tikam dia, 99 persen, aku dapat tubelas tembus bebokongnya dua pikir si nonahan. Hanya kalau aku gagal, akibatnya mesti hebat sekali. Tanda petik. Karena ini, karena ragu-ragu, ia bergemetar sendiri. Tegang hatinya. Cucong pun sama tegangnya sampai ia menahan napasnya. Habis melatih napasnya, Bu E. Tiau Hang bangkit berdiri. Ia lantas ret mayat korbannya, dibawa ke peti mayat di mana kuatin oke umpatkan diri. Ia membungkuk, untuk angkat tutup peti mati istimewa itu. Enam saudara itu bersiap. Begitu tutup dibuka, hendak mereka menerjang berbareng. Tiba-tiba Bu E. Tiau Hang mendengar berkelisiknya daun pohon di sebelah belakangnya. Perlahan sekali suara itu, seperti desairnya angin. Ia toh berpaling dengan segera. Ia dapat lihat seperti bayangannya satu kepala orang di atas pohon. Tak ayah lagi, berbareng dengan pekitnya, ia lompat ke arah pohon itu. Itulah Ma Ong Sin Hon Pok Ye yang sembunyi di pohon itu. Ia bertubuh Kate, Ia percaya dengan sembunyi di atas pohon. Ia tak berakal dapat dilihat. Ia hendak berlompat turun ketika tubuhnya bergerak bangun. Ia tidak sangka, ia dapat dipergoki wanita lihai itu yang segera menerjang ke arahnya. Tanpa sangsi ia kerahkan tenaganya, akan sambut menaita itu dengan cambuknya Kim Leong Pian. Ia mengarah ke lengan. Bu E. Tiau Hang tidak berkelit atau menangkis. Sebaliknya, ia pakai cambuk itu, untuk terus disambar, untuk dicekal dan dibarengi ditarik dengan keras. Puk Ye merasakan satu tenaga keras menarik ia, tetapi ia juga bertenaga besar, ia juga balik menarik. Mengikuti tarikan orang, atau lebih benar mengikuti cambuk naga emas. Bu E. Tiau Hang menyambar dengan tangannya enak kiri, yang cepat bagaikan angin, anginnya pun tiba lebih dahulu. Puk Ye meninsyafi bahaya, ia lepaskan cambuknya, terus ia lompat berjumpalitan. Tiau Hang tidak hendak memberi lolos, lima jari tangannya menyambar ke arah bebokong si cebol itu. Puk Ye merasakan angin dingin di pundaknya, lagi sekali ia enjot tubuhnya, untuk meleset ke depan. Di saat itu, di bawah pohon, Lam Hie Jin dengan Tau Kut Cui, Bur menembuskan tulang, dan Cho An Kim Hoat dengan sepasang panah tangannya, menyambar ke arah musuh itu. Tiau Hang ketawi itu, seperti juga sebuah kipas besi, ia menyambok dengan tangannya yang kiri, hingga kedua senjata rahasia itu jatuh ke tanah, sedang di lain pihak, tangan kanannya telah merobek baju Puk Ye di bagian bebokongnya. Puk Ye menekan tanah denakn kaki kiri, ia enjot tubuhnya, akan lomcat pula. Tetapi Tiau Hang, yang sangat gesit, sudah lompat hingga di depannya dan sambil menaya, kau siapa? Perlu apa kau datang kemari? sepasang tangannya sudah mampir di pundak orang, hingga Puk Ye meresakan sakit sekali, sebab sepuluh kukunya telah nancap di dagingnya. Dia menjadi kesakitan, kaget dan gusar, dia angkat kakinya, menendang ke arah perut. Hebat kesudahan tendangan ini. Tendangan seperti mengenai papan batu, di antara suara keras, kaki itu terselot tekukannya, hingga bahna sakitnya, yang sampai ke ulu hati, ia robo hampir pingsan, hanya dasar jago. Dia masih bisa menggulingkan diri, akan menyingkirkan jauh. Tiau Hang senagat lihai, dan gesit sekali, masih dia lompat, untuk menendang bebokong musuh gelap niaitu, hanya di saat itu, sebuah kayu pikulan yang hitam menyambar dia dari samping, mengarah kakinya. Batal menyerang, dia lompat mundur satu tindak. Hanya kali ini, dengan lihainya matanya dan jelinya kupingnya, dia segera mengerti bahwa dia telah berada dalam kepungan. Satu mahasiswa yang memegang kipas totokan dan satu nona yang bersenjatakan pedang, menyerang ia dari kanannya, sedang di kirinya datang serangan golok dari seseorang yang bertubuh jangkung gemuk serta seorang kurus denak nesenjatanya yang aneh, sementara penyerang dengan kayu pikulan itu adalah seorang desa ia menjadi heran dan gentar pula. Semua penyerang itu tidak dikenalnya dan mereka agaknya lihai. Maka ia lantas berpikir, mereka banyak, aku sendirian, baiklah aku robohkan dulu beberapa di antaranya, demikian, dengan satu kali meleset, ia menyambar ke mukanya si aweng. Cucong melihat ancaman bahaya untuk adiknya itu, ia menyerang jalan darah kiok tai hiat dari musuh lihai itu. Tapi tiat si e si miata besi benar-benar lihai, malah aneh juga, sebab ia tidak pedulikan totokan itu, dia teruskan sambarannya kepada nonahan itu. Dengan satu gerakan pelu hengkeng atau lembon putih melintangi sungai, si aweng membabat tangan musuh, atas mana, dengan putar ugal-ugalan tangannya, bwee tiauh hang dengan berani berbalik menyambar pedang. Dia agaknya tidak takuti senjata tajam itu. Si aweng menjadi terkejut, cepat-cepat ia melompat mundur. Di saat itu, denak memperdengarkan suara membeletak, kipas cucong telah mengenai tepat sasarannya, ialah jalan darah kiok tai hiat. Biasanya, siapa terkena totokan itu, segera tangannya kaku dan mati. Cucong tahu ia telah dapat menghajar sasarannya, hatinya girang sekali. Justru is bergerang itu, tahu-tahu tangan musuh berkelebat, menyambar ke kepalanya. Bukan main kagetnya manusia aneh yang kedua ini. Dengan perlihatkan kegesitannya, I lompat melesat, untuk membebaskan diri dari sambaran itu. Ia lolos tetapi kegetnya tak kepalang, herannya bukan buatan. Mungkin ia tidak mempunyai jalan darah pikirnya. Ketika itu, Han Pok Ye sudah jemput cambuknya. Dengan bekar sama dengan kelima saudaranya, A.I. Maju pula, mengepung musuh yang lihai itu, maka juga pedang dan golok semua seperti merabu B.E. Tiao Hong. Akan tetapi si mayat besi tak jeri, dia seperti tidak menghiraukan enam rupa senjata musuh itu, ia terus melawan denapun sepasang tangannya yang berdarah daging. Dengan kuku-kukunya yang seperti gaaktan besi, B.E. Tiao Hong main sambar musuh, untuk merampas senjata, guna mencengkeram daging. Menyaksikan itu, enam manusia aneh itu menjadi ingat semua tengkorak yang berliangkan bukas jari tangan itu, dengan sendirinya hati mereka menjadi gentar. Mereka juga mendapatkan tubuh orang seperti besi kuatnya. Dua kali bandulan timbangan Coan Kim Hoat. Mengenai bebokongnya Tiat Syee dan satu kali kayu pikulannya Kang Lam Lio Koei menyambar paha, tetapi B.E. Tiao Hong agaknya tidak terluka, sedang seharusnya diamesti patah atau remuk tulang-tulangnya. Karena ini, teranglah orang telah punyakan pelajaran Kim Jong Tiao, kurungan loncang emas, dan Tiat P.O. San, baju besi, dua macam ilmu kedot. Kecuali golok lancipnya dari Tio Aseng dan pedang tajam dari Han Siao Weng, semua senjata lainnya, berani Tiat Syee sambut dengan tubuhnya yang tangguh itu. Lagi sesaat, Coan Kim Hoat berlaku rada ayal, tidak ampun lagi bahu kirinya kena dicengkeram B.E. Tiao Hong. Lima manusia aneh lainnya kaget, mereka menyerang dengan berbareng guna menolongi saudara mereka itu. Tapi si mayat besi sudah berhasil, tak saja bajunya Kim Hoat Robek, sepotong dagingnya pun kena tercukil dan dia berdarah-darah. Cucong jadi berpikir, ia menduga-duga di mana kelemahan Musul Lihai itu. Ia tahu betul, siapa punya ilmu kedot, ia mesti mempunyai suatu anggota kelemahannya. Karena ini ia berlompatan, menyerang sambil mencari-cari. Di batok kepala ia totok jalan darah Pek Hoai, di tenggorokan jalan darah Hoan Kiat, sedang di perut jalan darah C.E. Cun dan di bebokong jalan darah B.E. Lyong, demikian pun jalan darah lainnya. Ia sudah menontok belasan kali, tidak juga ada hasil silnya, hingga ia menjadi berpikir keras. B.E. Tiao Hong dapat menerka maksud orang. Dia berseru, Siu Chai Rudin, ketahui olahmu, padanya-nya besarmu tidak ada bagiannya yang lemah, semua anggota tubuhnya telah terlatih sempurna dan tangannya menyambar lengan si mahasiswa itu. Cucong terkejut, baiknya ia gesit dan cerdik, tak tunggu tibanya cengkeraman, ia mendahului menotok telapak tangan orang. Tiao Hong kena cekal barang keras, ia heran, justru itu Cucong bebaskan diri. Manusia aneh hinak kedua itu menyingkir beberapa tindak, untuk lihat lengannya. Di sana terpeta tapak lima jari tangan, melihat mana, ia menjadi terkesiap hatinya. Syukur ia keburu membela dirinya, kalau tidak, jelakalah ia. Ia menjadi bersangsi. Di pihaknya, sudah ada tiga yang kena tangan lihai si mayat besi. Coba tong si e si mayat perunggu muncul, tidakkah mereka bertujuh saudara bakal roboh semuanya? Tio Aseng, Han Pok Ye dan Cho An Kim Hoat sudah lantas mulai tersengal-sengal napasnya, jidat mereka bermandikan peluh. Tinggal lem Hie Jin yang masih dapat bertahan demikian juga dengan lem Xiao Weng. Hie Jin karena tenaga dalamnya sempurna, Xiao Weng lantaran kegesitan tubuhnya. Di pihak sana, Tiao Hong malah bertambah gagah nampaknya. Satu kali Cucong kebetulan menoleh ke arah tumpukan tengkorak, ia dapat lihat cahaya putih dari tengkorak-tengkorak itu. Tiba-tiba ia bergidik, tetapi tiba-tiba juga, ia jadi ingat sesuatu. Segera ia melompat, untuk lari ke arah peti mati, di mana Kuatin Oke lagi sembunyikan diri, sembari berlari, ia berteriak, semua lekas menyingkir. Lima saudara itu mengerti teriakan itu, mereka lantas berkelahi sambil mundur. Dari mana munculnya segala orang hutan yang hendak mencurangi nyonya besar mu kata Tiao Hong dengan ejekannya. Sekarang sudah terlambat. Untuk kamu melarikan diri segera ia merangsak. Lam Hie Jin bersama Cho An Kim Po dan Hon Xiao Weng mencoba merintangi musuh ini, selagi begitu Cucong bersama Tio Aseng dan Hon Po Kie, yang sudah lantas lari ke peti mati, sudah lanat sekerahkan tenaga mereka, untuk angkat papan batu tutup dari peti mati itu. Mereka menggesernya ke samping. Hebat Bu E Tiao Hong, ia dapat menyambar kayu pikulan dari Lam Hie Jin. Ia menggunai tangan kirinya, maka itu dengan tangan kanannya, ia sambar sepasang metel lawannya itu. Di saat itu, Cucong berteriak keras, lekas turun menyerang dengan tangan kanan. Ia menunjuk ke atas, kedua matanya mengawasi ke langit, dengan tangan kirinya, yang diangkat tinggi, ia menggapai-gapai. Itulah teriakan dan tanda untuk kawannya yang sembunyi di dalam peti mati, supaya kawan itu segera turun tangan. Bu E Tiao Hong heran, tanpa merasa ia angkat kepalanya, memandang ke atas. Ia melainkan hanya lihat rembulan, ia tak tampak manusia seorang juga. Di depan tujuh tindak Cucong teriak pula. Kuatin Oke di dalam peti mati telah siap sedia. Segera kedua tangannya diayunkan, dengan begitu enam buah senjata rahasianya sudah lantas menyerang ke tempat tujuh tindak, sasarannya adalah tiga bagian atas, tengah dan bawah. Pun, sambil berseru keras, ia turut lompat keluar dari dalam peti mati. Maka itu, ia sudah lantas bekerja sama dengan enam saudaranya itu. Bu E Tiao Hong sendiri sudah lantas perdengarkan jeritan hebat dan menggiriskan. Nyata kedua matanya telah menjadi korbannya Tok Leng, senjata rahasianya Tin Oke itu. Empat yang lain, yang mengenai dada dan paha, tidak memberi hasil, empat-empatnya jatuh menggeletak di tanah. Bu E Tiao Hong merasakan sangat sakit dan juga menjadi sangat gusar, tanpa hiraukan sakitnya itu, ia menggempur terus dengan kedua tangannya kepada kuat Tin Oke, akan tetapi Tin Oke telah segera berkelit ke samping. Dengan menerbitkan suara keras, batu telah kena terhajar hancur. Dalam murkanya, Tiao Hong terus menendang papan batu yang menghalangi di depannya, papan batu itu terpatah menjadi dua tanpa ampun lagi. Kang Lam Chit Khoi menyaksikan itu, hati mereka menggetar. Untuk sesaat mereka tidak menyerang pula. Bu E Tiao Hong telah kehilangan pengelihatan kedua matanya, maka itu sekarang ia berkelahi secara kalap. Ia bersilat keempat penjuru, kedua tangannya menyambar berulang-ulang. Cucong tidak buka suara, dengan tangannya ia memberi tanda kepada saudara-saudaranya menjauhkan diri dari orang kalap itu, dari itu, dari jauh-jauh, mereka menyaksikan lebih jauh bagaimana mayat besi menyambar petohonan dan batu yang melintang di depannya, ia membuatnya pohon-pohon rubuh dan batu hancur tertendang. Selang sekian lama, Tiao Hong merasa matanya keras. Ia rupanya mengin syafiang ia telah terkena senjata rahasia yang ada racunnya. Kamu siapa? Ia berteriak dengan pertanyaannya. Lekas kasih tahu. Kalau nyonya besarmu mati, ia akan mati dengan puas. Cucong menggoyangi tangan kepada kakak tertuanya, untuk kakak itu jangan membuka suara. Ia ingin si mayat besi mati sendirinya karena bekerjanya racun senjata rahasia itu. Baharu dua kali ia menggoyangkan tangannya, ia jadi terperanjat sendirinya. Kakak itu buta, mana dapat ia melihat tandanya itu? Benar saja, Tin Oke sudah perdengarkan suaranya yang dingin itu. Apakah kau masih ingat Hui Tian Sin Leong Kua Paksia atau Hui Tian Pian Hok Kua Tin Oke demikian tanyanya? Dwee Tiao Hong melengek dan lalu tertawa panjang. Hai, bocah kiranya kau belum mampus tanya dia. Jadinya kau datang untuk menuntut balas untuk Hui Tian Sin Leong. Tidak salah jawab Tin Oke. Kau juga belum mampus, bagus. Tiao Hong menghela nafas, ia berdiam. Tujuh saudara itu mengawasi, mereka berdiam tetapi siap sedia. Ketika itu angin dingin meniup membuat orang mengkirik. Toa Ko Awas sekonyong-konyong Cucong dan Coan Kim Hoat berseru. Belum habis peringatan kedua saudara itu, Tin Oke sudah merasakan sambaran angin ke arah dadanya, dengan menukihkan tongkat besinya ke tanah, tubuhnya lalu meleset naik ke atas pohon. Dwee Tiao Hong tubruk sasaran kosong, karenanya tubuhnya maju terus. Merangkul pohon besar di belakang Tin Oke tadi, batang pohon besar itu tercengkeram sepuluh jarinya, menampak mana, enam manusia aneh itu bergidik sendirinya. Coba Tin Oke yang terkena rangkul, masihkah ia mempunyakan nyawanya? Gagal serangan itu, Bwee Tiao Hong berpeke keras, suaranya tajam dan terdengar jauh. Selaka, dia lagi memanggil Tong Si Ye, suaminya, kata Cucong dalam hatinya. Lalu ia meneruskan dengan seruannya, lekas bereskan dia ia pun mendahulukan, dengan kerahkan tenaga di tangannya, ia serang bebokongnya si mayat besi. Ia menepuk keras. Tio Aseng menyerang dengan salah satu potong papan batu yang tengai ditendang patah Bwee Tiao Hong. Ia pilih batok kepala musuh sebagai sasarannya. Tiat si Ye buta sekarang, ia pun belum pernah menyakinkan ilmu mendengar suara seperti kuatin Oke, akan tetapi kupingnya terang, sambaran angin papan batu itu pun keras, ia dengar angin itu, maka itu, ia segera berkelit ke samping. Ia dapat menghindar dari batu tetapi tidak serangannya Cucong. Ia menjadi kaget apabila ia merasakan bebokongnya sakit sampai jauh di ulu hatinya. Tidak peduli ia kebal tetapi serangan Biao Ciu Siai Seng hebat bukan main, ia tergempur di bagian dalam. Setelah hasilnya yang pertama ini, Cucong tidak berhenti sampai di situ. Segera menyusul serangannya yang kedua. Kali ini ia gagal, ia malah mesti lompat. Menyingkir. Rupanya Tiao Hong telah dapat menduga, ia mendahulukan menyambar tentu saja manusia aneh yang kedua ini tidak sudi menjadi korban. Hampir berbareng dengan itu, dari kejauhan terdengar pekikan nyaring seperti pekikan Tiao Hong barusan. Pekikan itu membuat hati orang terkesiap lalu menyusul pekik yang kedua, yang terlebih nyaring lagi, tanda bahwa orang yang memperdengarkan itu telah datang lebih dekat. Kang Lam Cip Ko Ai terkejut. Hebat larinya orang itu kata beberapa di antaranya. Han Siaweng lompat ke samping, untuk memandang ke bawah bukit. Ia tampak satu bayangan hitam lari mendatangi dengan cepat sekali. Sembari mendatangi, bayangan itu masih berpekik-pekik. Ketika itu Bue Tiao Hong sudah tidak mengamuk seorang diri lagi, ia berdiri dan dengan sikapnya yang siap sedia, napasnya diimpos, guna mencegah racun di matanya dapat menjalar. Dengan sikapnya ini ia menantikan suaminya, untuk suaminya itu tolongi dia sambil membasmi musuh. Cucong segera geraki tangannya ke arah Coan Kim Hoat, lalu berdua mereka lompat ke gombolan rumput. Bab 10. Malam Yang Hebat. Cucong ambil sikapnya ini untuk bersedia membokong musuh. Ia percaya Tong Sia terlebih lihai daripada Tiat Sia, Dari itu, ia terpaksa menggunai akal ini. Itu waktu Sia Weng telah kasih dengar suara kaget. Ia tampak sekarang, di depan bayangan yang berpekik kantak hentinya itu, ada satu bayangan lain, yang kecil dan Kate. Karena tubuhnya kecil, bayangan ini tadi tidak kelihatan. Ia lantas lari turun ke arah orang-orang bertubuh kecil dan Kate itu, sebab ia segera menduga kepada Kue E. Cheng. Ia berkhawatir berbareng girang. Ia khawatirkan keselamatannya bocah itu, ia girang yang orang telah menepati janji. Dan ia kemudian berlari, untuk memapaki, guna menyambut bocah itu. Selagi dua orang ini mendatangi dekat satu dengan lain, Tong Sia si mayat perunggu pun telah mendatangi semakin dekat kepada Kue E. Cheng. Ia dapat berlari dengan cepat luar biasa. Inilah hebat, pikir Sia Weng. Aku bukan tandingannya Tong Sia, tapi mana dapat aku tidak menolong bocah itu. Maka terpaksa ia cepatkan tindakannya, terpaksa ia berteriak, bocah, lekas lari, lekas lari. Kue E. Cheng dengar suara itu, ia lihat si nona, ia menjadi kegirangan hingga ia berseru. Ia tidak tahu, di belakangnya dia tangan maut lagi menghampiri. Si Omi Tu Tio Aseng telah menaruh hati kepada Han Sia Weng sejak beberapa tahun, sampai sebegitu jauh belum pernah ia berani mengutarakan rasa hatinya itu. Sekarang ia lihat si nona Hong terancam bahaya, ia kaget dan berkhawatir. Dengan melupakan bahaya, ia lari turun. Niatnya mendahului nona itu, untuk memberitahu supaya, habis menolongi orang, si nona terus menyingkir. Lam Hie Jin semua memasang metu ke bawah bukit, mereka bersedia dengan senjata rahasia. Masing-masing, untuk menolongi Sia Weng dan Aseng. Segera juga Sia Weng sampai kepada Kue E. Cheng, tanpa bilang suatu apa, ia sambar bocah itu, terus ia memutar tubuh, guna lari balik, mendaki bukit. Tiba-tiba ia rasai tangannya enteng, berbareng dengan itu, Kue E. Cheng pun menjerit kaget. Bocah itu telah dirampas Tan Hian Hong, demikian bayangan yang mengejar itu. Dengan kegesitannya, Sia Weng lompat ke samping, dari situ ia menyerang dengan pedangnya ke iga kiri si mayat perunggu, tetapi ia gagal, maka ia susuli dengan tikaman ke arah mata. Dengan beruntun ia mainkan jurus Hang-Hang Tiam Tau Burung Hang menggoyang kepala, dan watli kiam hoat ilmu pedangnya gadis wat. Tan Hian Hong mengempit Kue E. Cheng di dengan lengan kirinya, ia kasih lewat ujung pedang, lalu dengan sikut kanannya, ia menyampok, setelah pedang itu berpindah arah, ia meneruskan menyambar si nona dengan jurusnya San S.W.I.T.W.I.Cow menolak perahu mengikuti air. Sia 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 Weng tarik pedangnya, untuk diteruskan dipakai membabat, tangannya Hian Hong mendahulukan menepuk bundaknya, hingga seketika ia roboh ke tanah. Tan Hian Hong tidak berhenti sampai di situ, ia memburu dan ulur tangannya yang terbuka ke ubun-ubunnya nona Han. Ia bergerak dalam jurus Kiu Impekut Jiao Yang Lihai Yang untuk meremukan batok kepala orang. Tio Aseng sudah maju tinggal beberapa tindak lagi, ia melihat ancaman bahaya terhadap si nona yang ia sayangi, ia lompat kepada si nona itu, untuk mengahalangi serangan, tetapi justru karena ini, bebokongnya mewakilkan Sia Weng kena di jambret, hingga lima jarinya si mayat perunggu masuk ke dalam dagingnya. Ia menjerit keras tetapi pedangnya dikerjakan untuk dipakai menikam ke dadanya lawan. Hanya, kapan Hian Hong mengempos semangatnya, pedang itu meleset di dadanya itu. Berbareng dengan itu, si mayat perunggu lemparkan tubuh musuhnya. Cucong bersama Cho An Kim Ho At, Lam Hie Jin dan Hon Pok Ye lantas lari menyusul tubuh saudaranya itu. Hai, perempuan bangsat, bagaimana kau terdengar teriakannya Hian Hong? Tio Hong tengah memegangi pohon besar, ia menyahut dengan keras, lelaki bangsat, sepasang mataku dirusak oleh mereka itu ikalau kau kasih lolos satu saja di antara tiga ekor anjing itu, sebentar akan aku adu jiwa denganmu. Bangsat perempuan, legakan hatimu sahutan Hian Hong. Satu juga tidak bakal lolos. Sam Lil mengucap begitu, ia serang Hon Xiao Weng dengan dua-dua tangannya. Dengan gerakannya Lelo Watakun atau keledai malas bergulingan, Xiao Weng buang diri dengan bergulingan, dengan begitu ia bisa menyingkir beberapa tindak, hingga ia bebas dari bahaya. Kau masih memikir untuk menyingkir? Tanya Hian Hong. Tio Aseng rebah di tanah dengan terluka parah, menampak nonahon dalam bahaya, ia menahan sakit, ia kerahkan semua tenaganya, ia menerjang kepada musuh itu. Hian Hong lihai sekali, batal meneruskan serangannya kepada Xiao Weng, ia papaki kakinya Tio Aseng itu, lima jarinya masuk ke dalam daging betis, maka itu, tak dapat Xiao Weng itu bertahan lagi, setelah satu jeritan keras, ia jatuh pingsan. Justru itu, Xiao Weng lepas dari mara bahaya, sambil lompat bangun, ia menyerang musuhnya. Tapi sekarang ia menginsyafilihainya musuh, ia tak mau berkelahi secara rapat, saban kali si mayat perunggu hendak menjambak, ia jauhkan diri, ia berputaran. Di waktu itu, Lam Hie Jin dan yang lainnya telah tiba, malah cucong bersama Cho An Kim Hoat mendahulukan menyerang denaknya senjata rahasia mereka. Tan Hian Hong kaget dan heran akan menyaksikan semua musuhnya demikian lihai, ia menduga-duga siapa mereka dan kenapa mereka itu muncul di gurun pasir ini. Akhirnya ia berteriak, eh, perempuan bangsat, makhluk-makhluk ini orang-orang macam apakah? Bwe Tiao Hang sahuti suaminya itu, mereka itu adalah saudaranya Hui Tian Xin Leong dan konconya Hui Tian Vian Hong. Oh berseru Hian Hong. Lantas ia mendamprat, bagus betul, bangsat anjing, kiranya kau belum mampus. Jadinya kamu datang kemari untuk mengantarkan nyawa kamu. Tapi ia juga khawatirkan keselamatan istrinya, ia lalu menanya, eh, perempuan bangsat, bagaimana dengan lukamu? Apakah luka itu menghendaki jiwa kecilmu yang busuk itu? Bwe Tiao Hang menyahuti suaminya dengan mendongkol, lekas bunuh mereka. Nyonya besarmu tidak bakalan mampus. Hian Hong tahu luka istrinya itu berat, kalau tidak, tidak nanti ia pegang pohon saja dan tiak datang membantu. Istri itu sengaja pentang mulut besar. Ia berkhawatir tetapi ia dapat menghampiri istrinya itu. Cucong berlima telah kurung padanya, sedang yang saptunya lagi, yaitu Kuat In Oke, berdiri diam sambil menanti ketikanya. Ia lantas lepaskan Kwe E Seng, yang ia lempar ke tanah, meneruskan gerakan tangan kirinya itu, ia serang Coan Kim Hoat. Kim Hoat kaget melihat Kwe E Seng dilempar. Bocah itu dalam bahaya. Karena itu, sambil berkelit, Ai terus lompat kepada Kwe E Seng, tubuh siapa ia sambar, dengan lompat berjumpalit, ia menyingkir setombak lebih. Gerakannya itu ialah yang dinamakan Leng Miao Pok Chie atau Kucing Gesit menerkam tikus, untuk menolongi diri berbareng menolongi orang. Hian Hang kagum hingga ia memuji di dalam hatinya tapi ia telengas, makin lihai musuh, makin keras niatnya untuk membinasakan mereka, apalagi sekarang ini latihannya ilmu yang baru, Kew Im Perkut Jiao, sudah selesai delapan atau sembilan bagian. Tiba-tiba ia berpekik, kedua tangannya bekerja, meninju dan menyambar. Kelima manusia aneh dari Kang Lam itu menginsyafi bahaya, karenanya mereka berkelahi dengan waspada, tak sudi mereka merapatkan diri. Maka itu kurungan mereka menjadi semakin lebar. Setelah berselang begitu lama, Han Pok Ye Tunujak. Keberaniannya. Ia menyerang dengan teotong pian hoat, yaitu ilmu bergulingan di tanah, guna menggempur kaki lawan. Dengan caranya ini, ia membuat perhatiannya Tan Hian Hang menjadi terbagi. Karena ini, satu kali ia kena dihajar kayu pikulan Lam Hie Jin, hingga bebokongnya berbunyi bergedebuk. Walaupun merasakan sakit, tapinya ia tidak terluka, dia hanya terteriak menjerit-jerit, berbareng dengan itu, tangannya menyambar penyerangnya itu. Belum lagi Hie Jin menarik pulang senjatanya, sambaran itu sudah sampai kepadanya, terpaksa ia melenggakan tubuhnya. Lihai tangannya Hian Hang itu. Di waktu dipakai menyambar, buku-buku tulangnya memperdengarkan suara berkeretekan, lalu tangannya itu seperti terulur menjadi lebih panjang dari biasanya berbareng. Dengan itu juga ada tercium bau bacin. Hie Jin kaget sekali. Selagi ia dapat mencium bau itu, tangan musuh yang berwarna biru sudah mendekati alisnya, atau sekarang tangan itu, atau lebih benar lima jarinya, sudah mendekati ubun-ubunnya. Dalam keadaan sangat berbahaya itu, ia gunai kimna hoat, ilmu menangkap tangan, guna membenat kol lengan musuh itu, untuk diputar ke kiri. Berbareng dengan itu, cucong pun merangsak ke belakang tong si Ye, si mayat perunggu itu, tangan kanannya yang keras seperti besi, diulur, guna mencekik leher musuh itu. Karena tangan kanannya itu terangkat, dengan sendirinya dadanya menjadi terbuka. Ia tidak menghiraukan lagi hal ini karena adiknya terancam dan adiknya itu perlu ditolongi. Sekonyong-konyong saja guntur berbunyi sangat nyaring, lalu dengan tiba-tiba juga, mega hitam menutup seng putri malam, hingga semua orang tidak dapat melihat sekalipun lima jari tangannya di depan matanya. Di dalam gelap gulita itu, orang dengar suara merekek dua kali dan suara duk satu kali, tanda tenaga diadu. Itulah Tan Hian Hong, yang telah pertunjuki tenaganya yang menyebabkan He Ye in patah bahu kirinya, sedang sikutnya yang kiri menghajar dadanya cucong. Rasa sakit tiba-tiba membuat cucong meringis dan tangannya yang dipakai mencekik leher musuh terlepas sendirinya, sebab tubuhnya terpental rubuh saking kerasnya serangan sikut itu. Hian Hong sendiri bukannya tidak menderita karenanya, sebab tadi hampir-hampir ia tak dapat bernafas, setelah bebas, ia lompat ke samping, untuk lekas-lekas menjalankan nafasnya. Semua renggang teriak hon pokia dalam gelap gulita itu. Cip Moai, kau bagaimana? Jangan bersuara menjawab si Awueng, si adik yang ketujuh itu. Dan ia lari ke samping beberapa tindak. Kuatin Oke dengari segala gerak-gerik, ia menjadi heran sekali. Jite, kau bagaimana? Ia terpaksa bertanya. Sekarang ini langit gelap sekali, siapapun tidak dapat melihat siapa, Cho An Kim Hoat memberitahu. Mendengar itu, Hui Tian Pian Hoksi kelelawar terbangkan langit itu menjadi girang luar biasa. Tian membantu aku ia memuji dalam hatinya. Di antara tujuh manusia aneh, tiga sudah terluka parah, itu artinya Kang Lam Cip Koai telah kalah besar, maka syukur untuknya, Seng Guntur menyebabkan langit menjadi gelap gulita, habis mana, Seng Hujan pun turun menyusul. Semua orang berhenti bertempur karenanya, tidak ada satupun yang berani mendahului www.kangzusi.com bergerak pula. Kuatin Oke berdiam, dengan lihainya pendengarannya itu, walaupun ada suara hujan, samar-samar ia masih mendengar suara napas orang. Dengan waspada ia pasang terus kuhinya. Ia dengar suara napas di sebelah kirinya, terpisahnya delapan atau sembilan tindak daripadanya. Ia merasa pasti, itu bukan napas saudara angkatnya, dengan lantas ia ayunkan kedua tangannya, akan terbangkan enam batang toleng, diarahkan ketiga penjuru. Tan Hian Hang adalah orang yang diserang. Si mayat perunggu lihai sekali. Ia dengar sambaran angin, ia segera menunduk. Dua batang toleng lewat di atas kepalanya. Empat yang lain tepat mengenai tubuhnya, tetapi ia kebal seperti istrinya, ia tidak terluka, ia melainkan merasa sangat sakit. Karena serangan toleng ini, ia menjadi tahu di mana adanya si penyerang, musuhnya itu. Ia lompat ke arah musuh itu, kedua tangannya dipakai untuk menyambar. Ia tidak kasih dengar suara apa-apa. Tin O'kei dengar suara angin, ia lantas berkelit, sambil berkelit, ia menghajar dengan tongkatnya. Dengan begitu, di tempat gelap gulita itu, dua orang ini bertempur. Satu dengan yang lain tidak dapat melihat, mereka dari itu cuma andalkan kuping mereka, mereka melainkan mendengari suara sambarannya angin. Han Pokye bersama Han Xiaoweng dan Choan Kim Hoat, yang ketahui kakaknya tengah bertempur, sudah lantas kasih dengar seruan mereka berulang-ulang, untuk menganjurkan kakak itu, guna mencoba mengacaukan pikiran musuh. Di samping itu dengan merabah-rabah, mereka pun menolongi tiga saudara mereka yang teal terluka. Pertempuran Hian Hong dengan Tin Oke hebat dengan cepat telah berlalu dua sampai tiga puluh jurus. Untuk Han Pokye beramai, rasanya pertempuran itu berjalan sudah lama, disebabkan ketegangan dan kecemasan hati mereka. Ingin mereka membantui saudara mereka itu tetapi mereka tidak dapat melihat. Tiba-tiba Hian Hong menceritaneh. Dua kali ia terhajar tongkat, suara terhajarnya terdengar nyata. Mendengar itu, Pokye semua bergirang. Itulah tandanya kakak mereka mulai berhasil. Selagi orang kegirangan, mendadak kilat menyambar, memperlihatkan sinar terang. Coan Kim Hoat terkejut, ia berseru, Toa Ko, Awas. Hian Hong sangat lihai dan gesit, selagi Kim Hoat bersuara, tubuhnya sudah mencelat maju, untuk mendesak kuatin Oke. Ia tidak hiraukan tongkat lawan, yang kembali mampir di tubuhnya yang kebal itu. Tongkat itu ia papaki denak-pundaknya yang kiri, tangannya sendiri diputar ke atas, guna menangkap tongkat musuh itu. Berbareng dengan gerakan tangan kiri ini, tangan kanannya menjambak ke depan. Sinar. Kilat sudah lenyap tetapi sambaran itu telah mengenai sasarannya. Tin Oke kaget tidak kepalang, ia melompat mundur. Gerakannya itu terhalang, karena bajunya kena terjambak dan robek karenanya. Karena ini, Hian Hong lanjuti serangannya tanpa berlengah sedetik pun, dengan mengepal lima jari tangannya, ia lanjuti serangannya, lengannya itu terulur panjang. Telah serangan itu, tubuh Tin Oke terhuyung tapi ia belum bebas bahaya. Tongkatnya yang terampas Hian Hong, oleh Hian Hong dipakai menyerang ia dalam rupa timpukan. Bukan main girangnya si mayat perunggu, ia tertawa sambil berlenggak, ia berpekik secara aneh. Justru itu, kilat berkelebat pula, maka juga Han Pok Ye menjadi kaget sekali ia melihat bagaimana tongkat kakaknya itu, yang digunai Hian Hong, tengah menyambar ke kakaknya itu, yang tubuhnya terhuyung. Syukur dalam kagetnya itu, ia masih ingat untuk segera menyerang dena pencambuknya, guna mencegah dan melibat tongkat itu. Sekarang hendak aku mengambil nyawa anjingmu, manusia cebol terokmok berseru Hian Hong, yang lihat aksinya si orang Shi Han, yang menolongi kakaknya itu. Ia lantas berlompat, guna hampirkan si cebol. Tapi kakitnya terserimpat, seperti ada tangan yang menyambar merangkul. Orang itu bertubuh kecil. Ia menduga tak keliru, orang itu ialah Kwe E Cheng. Segera ia menunduk, untuk sambar bocah itu. Lepaskan aku menjerit Kwe E Cheng. Hektometer Hian Hong ksaih dengar suaranya yang seram. Tetapi tiba-tiba Tan Hian Hong perdengarkan jeritan yang hebat sekali, tubuhnya terus roboh terjengkang. Ia terkena justru bagian tubuhnya yang terpenting, ialah kelemahannya. Ia melatih diri dengan sempurnya, ia menjadi tidak mempan barang tajam, kecuali pusarnya itu. Lebih celaka lagi, ia terkena pisaunya K.H.U.C.E.K.I., yang tajamnya bahkan sanggup mengutungi emas dan batu kemala. Di waktu bertempur ia selalu melindungi perutnya, tetapi sekarang selagi mencekuk satu bocah, ia lupa. Ini dia yang dibilang orang yang pandai berenang mati kelelap, di tanah rata kereta rubuh ringsat. Sebagai jago his terbinasa di tangannya satu bocah yang tidak mengerti ilmu silat. We E Tiao Hang si mayat besi dapat dengar jeritan suaminya itu, dari atas bukit ia lari untuk menghampirkan. Satu kali ia kena injak tempat kosong, ia terjeblos dan roboh terguling-guling. Tetapi ia bertubuh kuat, berurat tembaga bertulang besi, ia tidak terluka. Segera ia tiba di samping suaminya. Lelaki bangsat, kau kenapa ia tanya? Tak pernah ia lupai kebiasaannya membawa-bawa bangsat, sebagaimana juga kebiasaan suaminya. Selaka, perempuan bangsat, sahut Hian Hong lemah. Lekas kau lari. Kwe E Cheng dengar pembicaraan itu. Setelah menikam dan terlepas dari cekukan, ia bersembunyi di pinggiran. Ia takut bukan main. Seng istri kertak giginya. Akan aku balaskan sakit hatimu. Ia berseru. Kitab itu telah aku bakar, kata Hian Hong, suaranya terputus-putus. Rahasianya, di dadaku, ia tak dapat bernafas terus, tulang-tulangnya lantas meretak berulang-ulang. Tiau Hang tahu, di saat hendak menghembuskan nafas terakhir, suaminya itu telah membuyarkan tenaga dalamnya. Itulah siksaan hebat. Tiau tak dapat mengawasi suaminya itu tersiksa begitu rupa. Maka juga, ia kuatkan hatinya lalu dengan tiba-tiba, ia hajar batok kepala suaminya. Maka sejenak itu, habislah nyawa jago itu. Istri ini lantas merabah ke dada orang, untuk mengambil kitab yang dikatakan suaminya itu, ialah kitab Kiu In Chin Keng bagian rahasianya. Tan Hian Hong dan Bu E Tiau Hang ini asalnya adalah saudara satu perguruan, mereka adalah murid-muridnya Tocu Oaye Yoksu, pemilik dari pulau Tohoatu di Tenghei, Laut Timur. Oaye Yoksu adalah pendiri dari suatu kaum persilatan sendiri, kepandainya itu ia ciptakan dan yakinkan di pulau Tohoatu itu. Sejak ia berhasil menyempurnakan ilmu kepandainya, tidak pernah ia pergi meninggalkan pulaunya itu. Karena ini, untuk di daratan Tionggoan, sedikit orang yang ketahui kelihayannya, maka juga ia kalah terkenal dari kaum Coan Chin Kau yang kenamaan di Kuantong dan Kuanse dan Toansia yang kesohor di selatan, Tianlem. Dua saudara seperguruan itu terlibat api asmara sebelum mereka lulus. Mereka insyaf, kalau rahasia mereka ketahuan, mereka bakal dihukum mati dengan disiksa. Maka itu pada suatu malam gelap buta. Mereka naik sebuah perau kecil, kabur ke pulau Hengtu di sebelah selatan, dari mana mereka menyikir lebih jauh ke Lengpo di Provinsi Ciatkang. Tan Hian Hang tahu, ilmu silatnya cukup untuk mengelah diri tetapi tak dapat digunai untuk menjagoi, sekalian buron, maka ia tak berbuat kepalang tanggung, ia curi sekalian kitab Kiu In Chin Keng dari gurunya, untuk mana ia nyelusup masuk ke kamar gurunya itu. Kapan Oaye Yoksu ketahui perbuatannya kedua murid itu, ia murka bukan main. Tapi ia telah bersumpah tidak akan meninggalkan Toa Hoa Tu, terpaksa ia membiarkan saja, hanya saking murkanya, lain-lain muridnya menjadi korbannya. Semua muridnya itu ia putuskan urat-uratnya, hingga mereka menjadi manusia-manusia bercacat seumur hidupnya, lalu ia usir mereka dari pulaunya. Hian Hang dan Tiao Hang menyembunyikan diri untuk menyakinkan Kiu In Chin Keng itu. Dengan begini mereka bikin diri mereka menjadi jago. Belum pernah ada orang yang sanggup robohkan mereka. Sebaliknya, mereka telah minta benayak korban, apapula makin lama mereka jadi makin telangas. Pada waktu suami istri kejam ini dikeroyok orang-orang gagah dari pelbagai partai persilatan di utara sungai besar. Medan pertempuran ada di atas gunung Heng San. Dua kali mereka mendapat kemenangan, baru ketiga kalinya, mereka kena dilukakan, hingga mereka kabur untuk sembunyikan diri. Kekalahan ini disebabkan terlalu banyak pengetungnya. Mereka sembunyikan diri sampai belasan tahun, tidak ada kabar ceritanya, hingga orang percaya mereka sudah mati karena luka-lukanya. Tidak tahunya, mereka terus menyakinkan Kiu In Chin Keng bagian Kiu In Pekut. Jawa atau cengkeraman tulang putih dan cui simciang atau tangan permuk hati. Aneh tabiat Hian Hong, walaupun pada istrinya, ia tidak hendak berlihat kitab Kiu In Chin Keng itu, biar bagaimana Tiaw Hang memohonnya, ia tidak ambil peduli, adalah setelah ia sendiri berhasil mempelajarinya, baru ia turunkan kepandayan itu kepadanya istrinya. Ketika istrinya desak, Hian Hong menjawab, sebenarnya kitab ini terdiri dari dua bagian. Saking tergesa-gesa, aku dapat curi cuma sebagian, sebagian bawah. Justru di bagian atas adalah pelajaran pokok dasarnya. Adalah berbahaya menyakinkan bagian bawah tanpa bagian atas dari itu, biar aku yakinkan sendiri dulu. Kalau tidak, atau kalau kau termaha, kau bisa celaka. Kau tahu, kepandayan yang kita sudah dapati dari suhu masih belum cukup untuk pelajari bagian bawah ini. Maka itu, aku mesti memilih dengan teliti. Tiao Hong percaya pada suaminya, ia tidak memaksa lebih jauh. Adalah sekarang, di saat dia hendak menutup mata, Hian Hong suka serahkan kitabnya itu pada istrinya. Tapi bukan kitabnya sendiri yang dia telah bakar, hanya singkatannya atau rahasia pokoknya. Tiao Hong lantas rabah dada suaminya, ia tidak dapatkan apa-apa. Ia heran hingga ia diam menjublat. Tentu saja, ia menjadi penasaran, maka ia hendak memeriksa, untuk mencari terlebih jauh. Sayang untuknya, ia tidak sempat mewujudkan niatnya itu. Sebab Hong Pukye bersama Xiao Weng dan Choan Kim Hoat, membarengi berkelebatnya kilat, hingga mereka bisa melihat musuh, sudah lantas maju menyerang. Repot juga Tiao Hong, yang kedua matanya sudah buta. Ia sekarang hanya mengandal pada kejelian kupingnya, kepada gerak-gerik angin. Ia tahu ada orang serang padanya, Ai melawan dengan mainkan tipu-tipu Kim Nah Hoat, ilmu menyambar dan menangkap. Adalah keinginannya ilmu ini agar musuh berkelahi rapat. Ketiga manusia aneh ini menjadi cemas, bukan saja mereka tidak dapat mendesak, mereka sendiri saban-saban menghadapi ancaman. Di dalam hatinya, Pukye berkata, celaka betul. Bertiga kita lawan satu wanita buta, kita tidak berhasil, runtuhlah nama-nama Kang Lam Chit Kho Ai, maka itu, ia berpikir keras. Setelah itu mendadak ia menyerang hebat kepada bebokong lawannya. Ia ambil kedudukan di belakang musuhnya itu. Terdesak juga Tiao Hong diserang hebat dari belakang. Ketika ini digunai, Xiao Wang akan menikam dengan pedangnya dan Kim Hoat dengan jacinnya. Hebat pengepungan ini. Sekonyong-konyong datang angin besar, membawa meja hitam dan tebal, membuat langit menjadi gelap gulita pula. Saking hebatnya, pasir dan batu pada beterbangan. Kim Hoat bertiga terpaksa lompat mundur, untuk terus mendekam. Bisa celaka mereka dirabu pasir dan batu itu. Syukur, angin tidak mengganas terlalu lama. Hujan pun turut berhenti perlahan-lahan. Malah di lain saat, dengan terbangnya Sang Mega, si putri malam pun mulai mengintai pula dan muncul lagi. Han Pokye yang paling dulu lompat bangun, tetapi segera ia menjerit heran. Wee Tiao Hang lenyap, lenyap juga mayatnya Tan Hian Hong. Masih rebah tengkurap adalah Kua. Tin Oke, Cucong, Lam Hie Jin dan Tio Aseng, empat saudaranya itu. Kue E Cheng mulai muncul dari belakang batu di mana ia tadi bersembunyi. Semua orang basah kuyuk pakaiannya. Dibantu oleh Siao Weng dan Pokye, Cho An Kim Hoat lantas tolongi saudara-saudaranya yang terluka itu. Lam Hie Jin patah lengannya, syukur ia tidak terluka dalam. Syukur Tin Oke dan Cucong telah lihai ilmu dalamnya, walaupun mereka terhajar Tong Sie, si mayat perunggu, luka mereka tidak parah. Adalah Tio Aseng, yang tercengkeram Kiu Impekut Jiao, lukanya berbahaya, jiwanya terancam. Ia membuat enam saudaranya sangat berduka, karena sangat eratnya pergaulan mereka, lebih-lebih Han Siao Weng, yang tahu kakak angkatnya yang kelima ini ada menaruh cinta kepadanya, sedang ia pun ada menaruh hati. Ia lantas peluki Aseng dengan ia menangis terseduh sedan. Tio Aseng adalah Siao Mi Tu, si Buddha tertawa, walaupun lagi menghadapi bahaya maut, ia masih dapat tersenyum. Ia ulur tangannya, untuk mengusap-usap rambut adik angkatnya itu. Jangan menangis, jangan menangis, aku baik-baik aja, ia menghibur. Ngoko, akan aku menikah denganmu, untuk menjadi istrimu. Kau setuju, bukan kata nona Hon itu tanpa malu-malu. Aseng tertawa, tapi lukanya sangat mendatangkan rasa sakit, terus ia berjengit, hampir ia tak sadarkan diri. Ngoko, legakan hatimu, kata pula si nona. Aku telah jadi orangnya keluarga Tio, seumurku, aku tidak. Nanti menikah dengan lain orang, kalau nanti aku mati, aku akan selalu bersama kamu. Aseng masih dengar suara tuh, ia tersenyum pula, hingga dua kali. Cip Moai, biasanya aku perlakukan kau tidak manis, katanya. Masih dapat ia mengatakan demikian. Siau Weng menangis. Kau justru perlakukan aku baik, baik sekali, inilah aku ketahui, katanya. Pin Oke terharu sekali, begitu pun dengan yang lainnya. Merkai itu pada melinangkan air mata. Kau datang kemari, kau tentu hendak berguru pada kami. Cucong tanya Kue, Enak telah hampirkan mereka. Bocah itu menyahuti, ya. Kalau begitu, selanjutnya kau mesti dengar perkataan kami, kata Cucong pula. Kue, Enak mengangguk. Kami tujuh saudara adalah gurumu semua, kata Cucong. Ini gurumu yang kelima bakal pulang ke langit, mari kau hunjuk hormatmu padanya. Meski masih kecil, Kue, Enak sudah mengerti banyak, maka itu, ia jatuhkan diri di depan tubuh Aseng, untuk bersujud sambil mengangguk berulang kali. Tio Aseng tersenyum meringis. Cukup, katanya. Ia menahan sakit. Anak yang baik, sayang aku tidak dapat memberi pelajaran ke partmu. Sebenarnya sia-sia saja kau berguru padaku. Aku, sangat bodoh, aku pun malas kecuali tenagaku yang besar. Coba dulu aku rajin belajar, tidak nanti aku antarkan jiwa di sini. Tiba-tiba kedua matanya berbalik, ia menarik nafas, tapi masih meneruskan kata-katanya, bakatmu tidak bagus, perlu kau belajar rajin dan uleb, jikalau kau wapah dan malas, kau lihat contohnya gurumu ini. Masih Aseng hendak berkata pula, tenaganya sudah habis, maka si aweng pasang kupingnya, di mulutnya kakak angkatnya itu. Si nona masih dengar, ajarilah ini anak dengan baik-baik, jaga supaya ia jangan kalah dengan itu, imam. Jangan khawatir, si aweng menjawab. Legakan hatimu, kau pergilah dengan tenang, kita kang lamcit koai, tidak nanti kita kalah. Aseng tertawa, perlahan sekali, habis itu berhentilah ia bernapas. Enam saudara itu memangis, menggerung-gerung, kesedihan mereka bukan main. Walaupun semuanya bertabiat aneh, mereka tetap manusia biasa, mereka juga saling menyinta. Dengan masih menangis, mereka menggali liang, untuk mengubur jenazah saudaranya itu di tempat itu. Sebagai nisan, mereka mendirikan satu batu besar. Itu waktu, cuaca sudah menjadi terang, maka Chauan Kim Hoat dan Hon Peo Kie lantas turun gunung untuk cari mayatnya si mayat perunggu serta Bwee Tiawhang, si mayat besi. Mereka mencari denak nesiasia. Habis hujan lebat, di tanah berpasir mesti ada tapa kaki tetapi ini tidak. Entah kemana perginya Tiawhang beserta mayat suaminya itu. Di tempat begini, tidak nanti wanita itu kabur jauh. Kata Cu CNG sekembalinya kedua saudara itu. Sekarang mari kita antar anak ini dan kita pun merawat diri, kemudian kau, Satu E, Liok Te dan Cip Moai, coba kau pergi mencari pula. Pikiran ini disetujui, maka habis mengucurkan air mata di depan kuburan aseng, mereka pun turun dari gunung. Mereka jalan belum jauh tempo mereka dengar menerunya binatang liar, yang terus terdengar berulang-ulang. Pokie keperak kudanya, maka itu kuda berlompat ke depan. Lari serintasan, binatang itu berhenti dengan tiba-tiba, tak mau ia maju walaupun dipaksa majikannya. Pokie menjadi heran, ia memasang metuk ke depan. Di sana tertampak serombongan orang serta dua ekor macam tutul menoker-noker pada tanah. Itulah sebabnya kenapa kuda si Kate tidak berani maju terus. Tidak ayal lagi, Pokie lompat turun dari kudanya, dengan cekal Kim Kiong Pian, ia maju ke arah mereka. Segera ia dapat tahu perbuatannya itu macan tutul. Dua ekor macan tutul itu telah dapat mengorek satu mayat, malah jago Kang Lam ini kenali itu mayatnya Tan Hian Hong, yang terluka dari leher sampai di perutnya, seluruhnya berlumuran darah, seperti ada dagingnya yang orang telah potong. Heran Pokie. Ia berpikir, dia mati di atas gunung, kenapa mayatnya ada di sini? Siapakah orang-orang itu? Apakah maksudnya maka itu mayat diganggu? Itu waktu Chauan Kim Hoat semua telah datang menyusul, maka mereka pun saksikan miatnya Hian Hong itu. Mereka menjadi heran sekali. Diam-diam mereka bergedik menyaksikan itu musuh tangguh. Coba tidak ada Kuei Seng, setahu bagaimana jadinya dengan mereka. Kedua macan tutul itu sudah mulai grogoti mayatnya Hian Hong. Tarik macan itu kata satu anak kecil yang menunggang kuda, yang berada di antara rombongan orang tadi. Ia menitahkan orangnya, yang menjadi tukang pelihara macan tutul itu. Tempo ia lihat Kuei Seng, dia membentak, Hai, kau sembunyi di sini. Kenapa kau tidak berani membantu itu libertarung? Makhluk tidak punya guna. Bocah itu ialah Tusaga, putranya sangum. Eh, kamu mengetung pula tulitannya Kuei Seng, yang agaknya kaget. Di mana dia? Tusaga perlihatkan romen tembreng dan puas. Aku tuntun macan tutulku menyuruhnya gaharsi dia sahutnya. Kau lekas menyerah. Kalau tidak, kau pun bakal digegaran macanku. Ia mengancam tetapi ia tak berani dekati musuhnya, jerih ia menampakkan lamcit koai. Kalau tidak, tentulah Kuei Seng telah dihajarnya. Kuei Seng terkejut, mana tuli ia tanya. Macan tutulku telah gegares tuli sahut Tusaga. Berteriak. Ia lantas ajak pemelihara macan tutul itu untuk berlalu. Cuan muda, dialah putranya. Kaun besar temucin berkata itu tukang rawat macan tutul, maksudnya memberitahu. Tusaga ayun cambuknya, menhajar kepalanya. Orang itu. Takut apa teriaknya. Kenapa tadi ia serang aku? Lekas. Dengan terpaksa, tukang rawat macan tutul itu turut perintah. Satu tukang rawat macan tutul yang lainnya ketakutan, ia berkata, akan aku laporkan kepada Kaun besar. Tusaga hendak mencegah tapi sudah kasep. Dengan mendongkol ia berkata, biarlah. Mari kita hajar tuli dulu. Hendak aku lihat, apa nanti paman temucin bisa bikin. Kuei Seng jari kepada macan tutul tetapi ia ingat keselamatannya tuli. Suhu, dia hendak suruh macan itu makan kakak angkatku, hendak aku menyuruh kakak angkatku lari, ia kata kepada si Aweng. Jikalau kau pergi, kau sendiri bakalan digegares macan itu, kata itu guru. Tak takutkah kau? Aku takut, sahut murid ini. Jadi kau batal pergi tanya gurunya lagi. Kuei Seng bersangsi sebentar, ia menyahuti, aku mau pergi benar-benar ya lantas lari. Cucong rebah di bebokongnya unta karena lukanya, ia kagumi bocah itu. Ia berkata kepada saudara-saudaranya, bocah ini bebal tetapi dialah orang segolongan dengan kita. Matamu tajam, Jieko, kata si Aweng. Mari kita bantu dia. Coan Kim Hoat lantas memesan, bocah galak itu memelihara macan tutul, ia mungkin putranya satu. Pangeran atau Raja Muda, kita harus berhati-hati. Kita tak boleh terbitkan onar, ingat, tiga dari kita terluka. Pukie Manggut, ia lantas saja lari menyusul Kuei Seng, setelah menyandak, ia ulur tangannya, akan cekuk bocah itu, untuk terus dipanggul. Tetap tubuh Kuei Seng di atas punda orang, ia seperti lagi menunggang kuda, yang larinya sangat pesat, sebentar kemudian tibalah di satu tempat, di mana tampak Tuli sedang dikurung oleh belasan orang. Dia orang ini turut perintahnya Tusaga, dari ini putranya Temucin cuma dikurung, tidak lantas dikeroyok. Sebenarnya Tuli rajin melatih diri menuruti ajarannya Cucong, ia pun sangat berani, ketika besoknya pagi ia tidak dapat cari Kuei Seng, tanpa minta bantuan Ogotai, kakaknya, seorang diri ia pergi memenuhi janji kepada Tusaga untuk bertempur. Tusaga datang dalam jumlah belasan, heran dia melihat Tuli sendirian. Tapi ia tidak peduli suatu apa, pertempuran sudah lantas dimulai. Hebat Tuli itu, ia gunai jurus ajarannya Cucong, ia bikin musuh-musuhnya rubuh satu demi satu. Ia tentu tidak tahu, jurusnya itu adalah jurus pojok dari Kong Hongkun, ilmu silap tangan kosong. Tusaga penasaran, sebab dua kali ia rubuh mencium tanah dan hidungnya kena diberi bogem mentah dua kali juga, saking murkanya, ia lantas lari pulang untuk menakmil macan tutul ayahnya. Tuli yang sedang kegirangan tidak menyangka musuhnya itu bakalan minta bantuan binatang liar. Tuli, Tuli, lekas lari, lekas kue ceng berteriak-teriak sebelum ia datang mendekat. Tusaga bawa, bawa macan tutul. Tuli kaget, hendak ia lari, tapi ia lagi dikurung. Sementara itu Honpok Yee dapat canda Tusaga dan melombainya. Kang Lamcit Koi dapat lantas mencegah Tusaga apabila mereka kehendaki itu, tetapi mereka tidak mau menerbitkan onar, sekalian mereka ingin saksikan sepak terjangnya Tuli dan Kue Ceng. Itu waktu ada beberapa koda dilarikan keras ke arah mereka, salah satu penunggangnya berteriak-teriak. Jangan lepaskan macan tutul. Jangan lepaskan macan tutul. Segera terlihat ternyata mereka itu adalah muhali berempat, yang dengan laporannya si tukang pelihara macan tutul, tanpa perkenanan dari Temucin lagi, mereka lantas datang menyusul. Itu katu Temucin bersama Wong Kan, Jamuha, dan Sanggum tengah menemani dua saudara wanyin di tenda mereka, mereka terkejut mendengar laporan si tukang pelihara macan, semua lantas lari keluar tenda untuk naiki kuda mereka. Wong Kan mendahului perintah satu pengiringnya, lekas sampaikan titahku, cegah cucuku men gila. Pengiring itu segera kabur dengan kudanya. Wanyan Yung Chi kecewa gagal menyaksikan orang diadu dengan binatang, ia masgul, sekarang ia dengar berita ini, kegembiraannya terbangun secara tiba-tiba, mari kita lihat katanya. Wanyan Lieh pun gembira tetapi ia tidak perlihatkan itu pada wajahnya. Ia pikir, jikalau anaknya Sanggum membinasakan anaknya Temucin, kedua mereka bakal jadi bentroh, dan inilah untungnya negaraku, negara Kim yang besar ia terus kisiki pengiringnya, yang pulantas berlalu dengan cepat. Wong Kan semua iringi kedua saudara Wanyan itu. Mereka jalan baharu satu li lebih, di depan mereka tertampak beberapa serdadu Kim tengah berkelahi sama pengiringkan ini yang tadi diberikan titah. Sebabnya adalah serdadu-serdadu Kim itu menghalang-halangi orang menjalankan tugas, sedang si petugas tidak berani abaikan kewajibannya. Dua saudara Wanyan itu lantas memerintah serdadu-serdadunya berhenti berkelahi. Mereka ini bilang, kami tengah berdiam di sini, orang ini tidak ada matanya, dia terjang kami. Pengiringnya Wong Kan itu mendongkol dan tidak mau mengerti. Ia pun tidak karu-karuan dipegat dan dikeroyok. Ia kata dengan sengit, aku toh ada di sebelah depan kamu dan kamu di belakang aku. Dua saudara Wanyan itu tidak inginkan mereka adu mulut. Berangkat mereka menitah. Jamuhal lihat itu semua, ia menduga peristiwa itu terjadi karena bisanya dua Wanyan ini, karena ia jadi waspada. Tidak lama tibalah mereka di depan rombongannya tusaga beramai. Dua ekor macan tutul sudah lepas dari ikatan pada lehernya, keempat kakinya tengah menoker-noker dan mulutnya meraung-raung tidak hentinya. Di depan mereka berdiri dua bocah ialah tuli dan kue ceng. Kemucin dan keempat pahlawannya segera. Siapkan panah mereka, diarahkan kepada dua binatang liar itu. Kemucin ketahui baik, binatang adalah binatang kesayangan sanggum, yang ditangkap sedari masih kecil dan dipelihara dan dididik dengan banyak sukar hingga jadi besar dan dapat mengerti, dari itu asal putranya tidak terancam tidak mau ia memanah macan itu. Tusaga lihat datangnya banyak orang dan kakek beserta ayahnya juga berada bersama, ia jadi semakin tembrang, berulang-ulang ia anjuri macannya lekas menyerang. Wong Kan Buka melihat kelakuan cucunya itu, di saat ia hendak mencegah, lalu terdengar suara kuda berlari-lari mendatangi di arah belakang mereka. Sebentar saja kuda itu, seekor kuda merah, tiba di antara mereka. Penunggangnya seorang wanita usia pertengahan yang memakai mantel kulit indah dan mengempul satu anak perempuan yang elok romannya, adalah istrinya Temucin atau ibunya Tuli. Ia lantas lomat turun dari kudanya. Nyonya Temucin tengah pasang ngomong dengan istrinya sanggum di tenda mereka, Tempo ia dengar perkara putranya, ia khawatirkan keselamatan putranya itu, maka ia lantas menyusul. Anak perempuan yang ia bawa-bawa itu adalah putrinya, Go Chin Baki. Lepas panah Yulun Eke segera memerintah. Ia sangat khawatir melihat putranya terancam macan tutul itu. Go Chin sebaliknya segera hampirkan kakaknya. Ia baharu berusia 4 tahun, romannya cantik dan manis, ia belum tahu bahaya ia tertawa ha-ha-hihi. Kemudian ia ulurkan tangannya, berniat mengusap-usap kepalanya seekor macan tutul. Macan itu lagi bersiap-siap, melihat orang datang dekat, segera ia berlompat menubruk. Semua orang kaget, sedang Temucin tidak berani melepaskan anak panahnya, khawatir kena putrinya. Keempat pahlawannya lempar panah mereka dan menghunus golok untuk maju menyerang. Dalam saat mengancam itu, Kue E. Cheng berlompat, ia tubruk Go Chin, yang ia peluk, untuk menjatuhkan diri. Meski demikian, kuku macan telah mampir di pundaknya. Di antara 4 pahlawan, Borowul yang bertubuh keit dan kecil adalah yang paling gesit, ialah yang maju di muka sekali, tetapi justru ia maju, kupinya mendengar beberapa kali suara angin menyambar, menyusul mana kedua macan itu rubuh berbareng, rubuh celentang lalu tidak berkutik lagi. Ia menjadi heran, apapula ia dapatkan, kedua binatang itu berlubang masing-masing di kedua pelipisnya, yang dari mana darah mengucur keluar. Terang itu adalah kerjaan orang yang lihai. Kapan ia berpaling ke arah dari mana suara angin itu datang menyambar, tampak enam orang haun, pria dan wanita, lagi mengawasi dengan sikapnya yang tenang sekali. Ia lantas menduga kepada mereka itu. Yulun Eke lantas saja peluki putrinya, yang ia ambil dari rangkulannya Kue E. Cheng. Anak itu menangis karena kagetnya, maka ia dihiburi ibunya, yang pun terus tarik tuli, untuk dirangkul dengan tangannya yang lain. Sangum sangat murka. Siapa yang membunuh macanku? Ia tanya dengan bengis. Semua orang berdiam. Walaupun kejadian berlaku. Di depan mat mereka, tidak ada seorang jua yang ketahui siapa si penyerang gelap itu. Borowul sendiri tutup mulut. Sudahlah saudara sangum berkata temucirin sambil tertawa. Nanti aku gantikan kau empat macan tutul yang paling jempolan ditambah sama delapan pasang burung elang. Sangum masih mendongkol, ia membungkam. Wongkan gusar, ia mendamperat tusaga. Cucu ini didamperat di depan orang banyak, ia penasaran, keluarlah alemannya, ia terus menangis sambil bergulingan di tanah, ia tidak pedulikan walaupun kakeknya menitahkan ia berhenti menangis. Diam-diam jamu haki siki temucin apa yang tadi terjadi di tengah jalan antara pengiringnya Wongkan dan Serdadu Serdadu Kim. Panas hatinya temucin. Ia menginsyafi peranan kedua saudara wanyen itu. Di dalam hatinya, ia kata, kamu hendak bikin kita bercedera, kita justru hendak berserikat untuk menghadapi kamu. Maka ia hampir itu saga, untuk dikasih bangun dengan dipeluk. Anak itu mencoba merontak tetapi tidak berhasil. Sambil tertawa, temucin hampiri Wongkan dan kata, ayah inilah permainan anak-anak, tak usah ditarik panjang. Aku lihat anak ini berbakat baik, aku berniat menjodohkan dia dengan anakku, bagaimana pikirmu? Wongkan girang, ia lihat, meskipun masih kecil, Gocirin sudah cantik, setelah dewasa, mesti dia jadi elok sekali. Ia tertawa dan menyahuti, mustahil aku tidak setuju. Marilah kita tambah rat persaudaraan. Kita. Cucuku yang perempuan hendak aku jodohkan dengan juji, putramu yang sulung, kau akurkah? Dengan girang, temucin kata sama sanggum. Saudara, sekarang kita menjadi besan. Sanggum itu angkuh, ia sangat bangga untuk keturunannya, terhadap temucinnya berdengki dan memandang enteng, tak senang ia berbesan dengannya, tak senang ia berbesan, akan tetapi di situ ada putusannya ayahnya, terpaksa ia menyambut dengan sambil tertawa. Wanya liah menjadi sangat tidak puas. Gagalah tipu dayanya. Selagi ia berpaling, ia lihat rombongannya kuatin oke, dan cucong rebah di atas unta. Ia terperanjat dan heran sekali. Eh, kenapa ini beberapa manusia aneh berada di sini katanya dalam hatinya. Pin oke beramai tidak mau menarik perhatian orang, mereka berdiri jauh-jauh. Mereka tidak lihat wanya liah, itulah kebetulan bagi pangeran ini yang lantas ngeloyor pergi duluan. Kemucin lantas dapat tahu enam itu ialah yang tolongi putranya, ia suruh borohul memberi hadiah bulu dan emas, sedang kueh eseng, yang ia usap-usap kepalanya, ia puji untuk keberaniannya. Tuli tunggu sampai wongkan semuanya sudah berlalu, ia tutur kepada ayahnya sebabnya ia berkelahi sama tusaga, ia pun bicara hal Kang Lam Chit Khoai, yang sekarang menjadi Kang Lam Lio Khoai sebab jumlah mereka telah berkurang satu. Kemucin berpikir sebentar, terus ia kata pada Chauan Kim Hoat, baik kamu berdiam di sini mengajari. Ilmu silat kepada putraku. Berapa kamu menghendaki gaji kamu? Chauan Kim Hoat senang dengan tawaran itu. Mereka memang lagi pikirkan tempat untuk bisa mendidik weh eseng. Ia lantas menyahuti, Kang yang besar sudi terima kami, itu pun sudah bagus, mana kami berani minta gaji besar? Terserah kepada Kang sendiri berapa sudi membayarnya. Temu Chin Girang, ia suruh Borowul layani enam orang itu, untuk diberi tempat, habis itu ia larikan kudanya, untuk susul kedua saudara Wan Yen, guna mengadakan perjamuan perpisahan untuk mereka itu. Kang Lam Lio Khoai jalan perlahan-lahan, untuk merundingkan urusan mereka. Mayatnya Tan Hian Hang dipotong dada dan perutnya, entah itu perbuatan kawan atau lawan, kata Han Po Kie. Itulah aneh, aku tak dapat menerkanya, bilang Tin Oke. Yang paling perlu ialah mencari tahu di mana beradanya Tiat Sie. Memang selama ia belum disingkirkan, kita selalu terancam bahaya, menyatakan Cucong. Sakit hatinya Ngoko memang mesti dibalas kata Sia Weng. Karena ini kemudian Poc Kie bersama Sia Weng dan Kim Hota lantas pergi mencari. Mereka mencari bukan hanya di sekitar tempat itu, malah diteruskan hingga beberapa hari, mereka tidak peroleh hasil. Wanita itu rusak matanya terkena tokleng to aku. Mestinya racunnya senjata itu bekerja, maka mungkin ia mampus di dalam selat kata Poc Kie kemudian sepulangnya mereka. Dugaan ini masuk di akal tapi Tin Oke tetap berkhawat, dia baharu merasa hatinya tentram kalau sudah dengan tangannya sendiri ia bisa raba mayatnya Tiat Siesi mayat besi itu. Ia menginsyafilihainya Bwe Tia Weng. Tentang perasaannya ini ia tidak utarakan, ia khawatir saudara-saudaranya bersusah hati. Sejak itu Kang Lam Lio Khoai menetap di gurun pasir, akan ajari ilmu silat kepada Kwe Ceng dan Tuli yang juga diajari ilmu perang. Dan JB bersama Borowel turut memberi petunujuk juga. Hanya kalau malam, Kwe Ceng dipanggil belajar sendirian untuk diajari ilmu pedang, senjata rahasia dan mentengi tubuh. Sebab di waktu siang mereka diajari menunggang kuda, main panah dan ilmu tombak. Kwe Ceng debal, di sebelah itu ada sifatnya yang baik. Ia tahu ia mesti membalas sakit hati ayahnya, untuk itu ilmu silat penting, dari itu, ia belajar dengan rajin sekali. Untuk itu ia dapatlah disebut, pisau tumpul kalau digosok terus bisa menjadi tajam. Cucong bersama Cho An Kim Hoat dan Hon Xiao Weng mengajarkan ilmu kegesitan, kemajuannya sedikit, tapi ajarannya Han Pok Ya dan Lem Hie Jin tentang pokok dasar silat, ia mengerti dengan cepat, malah ia segera dapatkan maknanya itu. Seng Tempo berjalan dengan pesat, 10 tahun sudah lewat. Sekarang Kwe Ceng telah menjadi satu anak tanggung berumur 16 tahun. Lagi dua tahun akan tiba saatnya janji pibu itu, adu kepandayan. Maka Kang Lam Liu Koai perhebat pengajarannya. Hingga untuk sementara muridnya dilarang belajar naik kuda dan memanah, dan siang dan malam terus ia belajar silat tangan kosong dan pedang.